Sayap-sayap yang terkembang jilid 41. Meskipun belum dikatakan, tetapi Risang telah dapat menangkap maksud Sumbaga. Sumbaga yang sakit hati itu ingin menunjukkan kepadanya bahwa ia akan dapat mengalahkan Risang dalam melahkan huragan. Sebenarnya Risang segan untuk melayaninya, karena Risang pun mengerti apa sebabnya Sumbaga itu menantangnya. Ternyata Sumbaga tidak senang melihatnya berhubungan dengan Riris. Dan Risang pun menduga bahwa hal itu disebabkan karena Sumbaga adalah anak muda sebagaimana dirinya. Tetapi kemudahan Risang memang mendesaknya bahwa seperti Sumbaga ia pun mempunyai harga diri. Ia tidak mau dianggap tidak berdaya menghadapi Sumbaga dan ia pun tidak mau dengan demikian kehadirannya itu semata metu karena satu kesempatan yang diberikan oleh keluarga Kidipayuda. Bahkan semacam sikap belas kasihan. Karena itu, maka Risang pun kemudian menjawab, baiklah Sumbaga. Aku akan pergi ke halaman belakang. Sumbaga tidak menunggunya. Ia pun telah melangkah mendahuluinya. Risang menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian telah masuk kembali ke dalam biliknya untuk berbenah diri. Ia sengaja tidak membawa senjatanya agar ia tidak lupa mempergunakannya dalam keadaan memaksa. Sebelum ia kehilangan akal dalam perkelahian yang dapat saja terjadi di luar kendali nalar, maka lebih baik ditinggalkannya saja senjatanya di biliknya. Baru sejenak kemudian, Risang telah menyusul Sumbaga ke halaman belakang. Ternyata Sumbaga telah mengajaknya agak jauh ke dalam kebon yang gelap dan rimbun. Di sudut kebon itu masih terdapat rumpun-rumpun bambu yang membuat malam seakan-akan menjadi semakin pekat. Namun ternyata Sumbaga telah menyalakan sebuah honcor yang meskipun kecil, tetapi dapat membantu menerangi kebon yang gelap itu. Rumpun bambu itu memang dibiarkan saja oleh Kelurah di Payuda, karena sewaktu-waktu kami di sini memang memerlukan beberapa batang bambu untuk keperluan yang bermacam-macam, berkata Sumbaga yang nampak tenang saja menghadapi Risang yang telah bersiap. Risang pun mencoba untuk tetap tenang. Ia tidak mau dibakar oleh kegelisahannya menghadapi sikap Sumbaga itu. Sesaat kemudian, maka Sumbaga itu pun berkata, Risang, aku tahu bahwa kau adalah bekas seorang prajurit. Aku tahu bahwa kau adalah pewaris tanah perdikan Sembojan. Namun kau pun harus tahu bahwa dalam olahkanuragan, aku tidak akan mau dianggap pupuk bawang. Aku ingin membuktikan bahwa aku memiliki ilmu yang lebih baik dari setiap prajurit yang manapun dan lebih baik dari setiap pewaris tanah perdikan dimanapun. Kau pun tentu tahu maksudku, bahwa setelah kau yakin bahwa kau kalah dalam perkelahian ini, kau tidak akan berani datang lagi ke rumah ini, karena setiap kau datang, maka aku akan memukulimu sampai pingsan. Jika tiga kali kau tidak menjadi jera, maka aku benar-benar akan membunuhmu. Apakah sebenarnya sebabnya, bahwa kau tidak senang aku datang ke rumah ini sementara keluarga Ki Dipayuda merasa senang akan kehadiranku bertanya Risang. Ternyata Sumbaga berterus terang, kau tidak boleh mengunjungi rilis lagi. Risang mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika aku kalah, aku tidak akan datang lagi kemari. Bukan sekedar jika kau kalah. Tetapi kau pasti akan kalah. Tetapi jangan takut, aku tidak akan membunuhmu kali ini, desis Sumbaga. Kalau aku menang bertanya Risang. Kita tidak akan berbicara tentang sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi, jawab Sumbaga, kau tidak akan mungkin menang. Bahkan para lurah dan rangga yang ada di dalam lingkungan keperajuritan Pajang tidak akan menang melawanku. Jangkung juga tidak. Bahkan Ki Rangga Dipayuda juga tidak, berkata Sumbaga. Kau yakin bertanya Risang. Aku yakin, jawab Sumbaga. Baiklah. Jika kau yakin akan menang, biarlah kenyataan nanti membuktikan. Tetapi aku tetap ada janjiku. Jika aku kalah, aku tidak akan datang lagi ke rumah ini, desis Risang. Itulah satu-satunya kemungkinan yang bakal terjadi, sahut Sumbaga. Lalu katanya, bersiaplah. Jika kau harus kalah, kalahlah dengan agak terhormat. Ya, aku akan berusaha, jawab Risang. Keduanya pun segera mempersiapkan diri. Dalam keredipan lampu oncor yang tidak begitu cerah. Apalagi jika angin bertiup. Nyala oncor itu terumbang ambing berkeredipan. Sementara daun bambu di atas mereka terdengar gemerasak di antara derit tubuhnya yang saling berbesarkan. Bersiapalah. Aku akan mulai. Bukan salahku jika tiba-tiba saja kau menjadi pingsan, desis Sumbaga. Ya, aku sudah bersiap, jawab Risang. Namun sebelum mulut Risang terkatu perapat, Sumbaga telah meloncat menyerang dengan cepat sekali. Demikian cepatnya, sehingga Risang tidak sempat mengelakkan serangan itu. Tetapi karena ia cukup terlatih, maka ia pun dengan serta-merta ia telah menangkis serangan kaki yang terjulur ke arah dadanya itu. Dengan menyilangkan tangannya, maka Risang telah melindungi dadanya dari hentakan tumit Sumbaga. Namun ternyata Sumbaga benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar. Ternyata dorongan serangan kakinya yang mengenai kedua tangannya yang menyilang di dadanya, telah melemparkan anak muda itu beberapa langkah surut. Risang telah jatuh terbaring di tanah. Namun dengan cepat Risang justru berguling beberapa kali, kemudian melenting dengan cepat. Sekejap kemudian Risang jelah berdiri tegak di atas kedua kakinya. Sumbaga wajahnya tetap saja dingin. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Namun mulutnya lah yang berkata, mengakulah, bahwa kau tidak akan dapat menang. Kemudian penuhi janjimu, bahwa kau tidak akan datang. Lagi ke rumah ini, kau harus menyadari, bahwa setiap kali kau melanggar janji, maka tulang-tulangmu akan tertak. Jika itu terjadi sampai tiga kali, maka aku akan membunuhmu. Risang menarik nafas dalam-dalam. Penaga Sumbaga memang besar. Tetapi itu tidak cukup untuk memaksanya menyerah dan harus memenuhi janjinya untuk tidak datang lagi ke rumah itu dan bertemu dengan Riris. Karena itu, maka Risang pun berkata, tenagamu memang luar biasa besarnya. Tetapi sampai saat ini aku belum kalah. Jika kau memaksa diri, maka tulang-tulangmu dapat berpatahan. Ketahuilah, bahwa yang aku lakukan itu masih belum memergunakan seluruh kekuatan tenagaku, sahut Sumbaga. Tetapi bukankah aku masih berdiri tegak di hadapanmu, jawab Risang. Sekali lagi, dengan cepat sekali Sumbaga menyerang sebelum dengung suara Risang hilang. Namun Risang yang sudah mengalami serangan yang tiba-tiba itu, menjadi lebih berhati-hati. Karena itu, maka ketika serangan kedua itu meluncur dengan cepat dan dengan kekuatan yang lebih besar, maka Risang dengan tangkasnya bergeser menghindar. Ternyata serangan itu tidak menyentuh sasaran. Sumbaga justru terdorong beberapa langkah. Ia mengira bahwa serangannya akan dapat mengenai dada Risang seperti serangannya yang pertama. Namun karena sasarannya bergeser, maka Sumbaga justru hampir kehilangan keseimbangan. Ternyata kau licik, geram Sumbaga. Kenapa licik bertanya Risang? Kau tidak berani berperisai dada. Kau ternyata menghindari seranganku, jawab Sumbaga. Bukankah dalam perkelahian seperti ini, menghindar adalah satu langkah yang sah bertanya Risang. Memang sah bagi seorang pengecut, jawab Sumbaga. Apakah kau tidak akan menghindar atau menangkis jika aku menyerang bertanya Risang? Sumbaga termangu-mangu. Tetapi ternyata ia tidak menjawab. Namun ia justru telah meloncat menyerang Risang seakan-akan tanpa ancang-ancang. Risang sama sekali tidak menghiraukan ejekan Sumbaga. Ia sadar, serangan itu demikian kuatnya, sehingga akan dapat menguncang pertahanannya. Karena itu, ia pun telah meloncat pula menghindari serangan itu. Ternyata Sumbaga tidak banyak berbicara lagi. Ia justru telah memburu Risang dengan serangan-serangannya yang kemudian datang beruntun. Risang memang berloncatan menghindari serangan-serangan itu. Bahkan kemudian mengambil jarak. Namun demikian ia mendapat kesempatan, maka Risang telah membangunkan tenaga cadangan di dalam dirinya. Dengan kemampuannya membangun tenaga dalam, maka Risang akan dapat mengimbangi kekuatan Sumbaga yang sangat besar itu. Ketika kemudian Sumbaga menyerangnya sekali lagi dengan mengayunkan kakinya berputar mendatar, maka Risang memang berniat untuk tidak menghindar. Tetapi dengan landasan tenaga cadangan di dalam dirinya, ia sengaja membentur kekuatan tenaga Sumbaga yang besar itu. Ternyata yang terjadi kemudian adalah benturan yang sangat keras. Sumbaga memang telah mengerahkan segenap kekuatan tenaganya untuk menghantam Risang. Ia bermaksud untuk mengakhiri perkelahian itu. Karena jika serangannya itu berhasil, maka Risang tentu akan terlempar beberapa langkah dan bahkan akan membentur rumpun bambu yang lebat itu. Mungkin ia akan pingsan dan Sumbaga harus menggotongnya ke gandok. Tetapi yang terjadi ternyata sama sekali berbeda. Risang memang terdorong selangkah surut. Namun ia masih mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga Risang masih tetap berdiri tegak. Namun Sumbagalah yang justru terpental beberapa langkah karena benturan itu. Bahkan Sumbaga tidak lagi mampu tetap berdiri tegak di atas kedua kakinya. Betapapun ia berusaha, namun ia pun kemudian telah terdorong jatuh beberapa langkah dari titik benturan. Sumbaga mengaduh perlahan. Bukan saja kakinya yang membentur pertahanan Risang yang terasa sakit. Tetapi perasaan sakit itu seakan-akan menjalar sampai ke pusat jantungnya. Namun sejenak kemudian Sumbaga itu pun menggeram sambil bertaka, Risang. Ternyata kau keras kepala. Kau telah melawanku dengan sungguh-sungguh. Seharusnya kau tahu bahwa hal seperti itu dapat memancing kemarahanku. Sedangkan jika aku benar-benar menjadi marah, kau tentu akan menyesal. Aku akan menghancurkanmu. Meskipun aku tidak membunuhmu, tetapi kau akan dapat menjadi cacat. Karena itu selagi aku belum bersungguh-sungguh, kau harus mengaku kalah. Kau tidak akan mengalami nasib buruk sekarang. Tetapi kau harus menepati janjimu, tidak akan datang lagi ke rumah ini dan seterusnya tidak akan berhubungan lagi dengan Riris. Risang memang menjadi agak heran mendengar kata-kata Sumbaga. Nampaknya anak itu tidak berniat menyombongkan diri. Tetapi kata-katanya terdengar aneh. Seakan-akan Sumbaga itu telah melihat apa yang akan terjadi. Ia terlalu banyak berangan-angan tentang kemampuan diri, berkata Risang di dalam hatinya. Meskipun demikian, Risang merasa bahwa ia harus menjadi sangat berhati-hati. Mungkin Sumbaga memang seorang yang berilmu tinggi. Bukan sekedar dalam angan-angannya saja. Sementara itu Sumbaga itu pun berkata, Risang, katakanlah bahwa kau menyerah. Kau tidak mempunyai pilihan. Kau harus mengatakan. Sekarang, Sumbaga, Desis Risang yang ragu-ragu, aku tidak tahu maksudmu. Kau sekedar ingin mendengar pengakuanku atau kita akan melihat dan membuktikan siapa di antara kita yang lebih baik. Apakah kau merasa puas jika aku mengaku kalah tanpa memperbandingkan ilmu kita masing-masing? Apakah dengan demikian, maka di antara kita tidak masih akan selalu terdapat sebuah teka-teki, siapakah yang terbaik di antara kita? Jadi kau masih tetap meragukan kelebihan ku daripadamu, Risang bertanya Sumbaga. Risang menjadi tidak telatan lagi. Apapun maksud Sumbaga namun darahnya yang mulai memanas di dalam tubuhnya, telah memaksanya untuk bersikap lebih tegas. Karena itu, maka jawabnya, ya. Aku meragukan kelebihanmu. Agaknya kau hanya pandai mengancam dan menakut-nakuti orang. Tetapi kau tidak pandai mengalahkan orang lain dalam melahkan huragan. Seperti yang sudah terjadi, Sumbaga tidak menunggu kata-kata Risang selesai tuntas. Tiba-tiba saja ia telah meluncur menyerang Risang dengan garangnya. Kedua tangannya menerkam ke arah wajah Risang dengan jari-jari terbuka. Tetapi Risang tidak lagi lengah. Dengan cepat ia merendah, sekaligus menjulurkan kakinya menyongsong lawannya yang menerkamnya. Sumbaga tidak mengira bahwa Risang bergerak secepat itu. Karena itu, ia terkejut melihat kaki Risang yang terjulur itu. Sumbaga berusaha menggeliat dan melindungi lambungnya dengan sikunya. Namun ia tidak lagi dapat merubah arah geraknya, sehingga sekali lagi terjadi benturan yang keras. Sekali lagi Sumbaga terlempar beberapa langkah surut dan sekali lagi Sumbaga kehilangan keseimbangannya sehingga Sumbaga itu jatuh terbanting di tanah. Dengan cepat Sumbaga bangkit berdiri. Terdengar dia mengumpat perlahan. Dengan suara yang bergetar ia berkata, kau benar-benar tidak tahu diri. Cukup, potong Risang yang kehabisan kesabaran, kau jangan terlalu banyak bicara. Mengancam, menakut-nakuti, merendahkan dan care-care yang tidak pantas untuk mempengaruhi lawanmu secara jiwani. Care yang hanya dapat kau terapkan menghadapi para pengecut dan orang-orang yang licik. Tetapi kepadaku, kita berkelahi dan membuktikan siapakah yang terbaik di antara kita. Setan kau, geram Sumbaga, kau benar-benar ingin mati. Tidak ada seorang yang ingin mati hanya karena ditakut-takuti dengan care yang tidak pantas itu, jawab Risang. Kau kira kau akan dapat menyelamatkan dirimu setelah kau membuat aku marah, hati Sumbaga pun benar-benar telah terbakar. Risang tidak menjawab lagi. Justru Risanglah yang kemudian meloncat menyerang. Dengan satu putaran kakinya telah terayun mendatar. Sumbaga sempat melihat serangan itu. Dengan cepat ia bergeser surut untuk mengelakkan serangan kaki Risang. Namun dengan cepat pula ia membalas serangan itu dengan serangan pula. Demikian keduanya telah lagi terlibat dalam perkelahian yang sengit. Ternyata Sumbaga memang memiliki bekal ilmu yang cukup. Ia tidak asal saja berbicara untuk menakut-nakuti Risang. Tetapi semakin lama kekuatan anak muda itu seakan-akan semakin meningkat. Risang pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Penaga dalamnya pun semakin lama menjadi semakin besar sejalan dengan pertempuran yang semakin sengit itu. Kedua orang anak muda itu telah saling menyerang dan saling mendesak. Risang ternyata harus meningkatkan kemampuannya pula untuk mengimbangi Sumbaga yang menjadi semakin tangkas sedangkan kekuatannya menjadi bertambah-tambah. Namun ternyata Sumbaga yang marah itu benar-benar tidak mengekang diri lagi. Tiba-tiba saja ia telah menghentakkan ilmunya sampai ke puncak. Risang terkejut. Tiba-tiba saja Sumbaga itu telah mendesaknya. Sebuah serangannya tidak dapat dielakannya. Ketika kaki Sumbaga terjulur lurus mengarah ke dadanya, Risang masih sempat meloncat ke samping. Tetapi dengan cepat, Sumbaga melenting. Tangannya lah yang kemudian terjulur lurus mengenai dada Risang. Demikian kerasnya, sehingga Risang itu terdorong beberapa langkah surut. Risang menjadi cemas ketika ia melihat Sumbaga itu memburunya. Karena itu, maka Risang pun justru telah menjatuhkan dirinya dan berguling sekali. Ketika Sumbaga masih saja menyerangnya, maka Risang telah berguling ke samping. Dengan cepat kakinya pun telah menyapu kaki Sumbaga yang mendekatinya dan siap untuk menyerang. Sumbaga terkejut. Tetapi serangan kaki Risang benar-benar telah melepaskan keseimbangannya, sehingga Sumbaga itu pun terjatuh. Dengan cepat keduanya melenting berdiri. Sumbaga mengumpat. Matanya menjadi merah menyala karena kemarahan yang bagaikan membakar jantungnya. Namun sementara itu Risang pun tidak lagi serba sedikit meningkatkan ilmunya. Ia sadar bahwa Sumbaga memang memiliki kekuatan yang sangat besar serta kemampuan dalam melahkan huragan. Jika ia lengah maka Risang akan dapat benar-benar dihancurkan oleh anak muda itu. Karena itu, maka Risang tidak mau terlambat. Ia tidak lagi terlalu banyak berpikir. Darahnya sudah mulai panas sementara kemudaannya mulai berbicara pada sikapnya. Anak tanah perdikan Semojan yang telah mendapat tuntunan ilmu dan dipersiapkan untuk menerima ilmu yang jarang ada duanya, ilmu janget kinatelon yang disusun bersama oleh tiga orang nenek dan kakeknya yang juga guru-gurunya, telah berniat untuk mengakhiri permainan yang semakin menjemukan itu. Demikianlah, maka Risang tidak mau lagi terdesak. Dikerahkannya kemampuannya dan kekuatan tenaga cadangan di dalam dirinya. Dihadapinya Sumbaga dengan sungguh-sungguh. Sumbaga yang juga menjadi sangat marah itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya pula. Tetapi ia sama sekali tidak menduga bahwa ternyata lawannya memiliki landasan ilmu yang disiapkan untuk menjadi pilar ilmu. Janget kinatelon. Karena itu, ketika kemudian keduanya bertempur kembali, Sumbagalah yang telah terdesak surut. Serangan Risang benar-benar diluar dugaan Sumbaga yang merasa memiliki tenaga yang sangat besar dan kemampuan ilmu yang tinggi. Namun bagaimanapun juga Sumbaga mengerahkan tenaga dan kemampuannya, namun ia tidak lagi dapat bertahan. Risang mendesaknya terus. Serangan-serangan Risang mulai dapat mengenai tubuhnya, semakin lama semakin sering. Sumbaga juga sekali-sekali mampu membalas. Dengan gerak yang cepat dan tiba-tiba, Sumbaga dapat menggapai tubuh Risang dengan serangan tangannya mengenai dada. Risang yang merasa dadanya menjadi sesak tidak meloncat mengambil jarak. Tetapi ia meloncat sambil berputar. Kakinya terayun mendatar langsung menyambar kening Sumbaga. Sumbaga tidak sempat menghindar dan tidak pula menangkis serangan itu. Karena itu, maka Sumbaga pun langsung terlempar dan jatuh terbanting di tanah. Tetapi dengan cepat Sumbaga berdiri meskipun kepalanya menjadi pening. Dalam gelapnya malam yang diterangi oleh lampu oncor yang kecil, maka Sumbaga hampir saja kehilangan penglihatannya. Namun meskipun kabur, ia masih melihat bayangan Risang yang bergerak dengan cepat menyelang di depannya. Sumbaga meloncat surut mengambil jarak. Namun loncatan itu ternyata telah menyelamatkannya. Kaki Risang ternyata tidak mengenai dada Sumbaga yang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tetapi beberapa saat kemudian, penglihatan Sumbaga pun menjadi pulih kembali. Namun kepalanya masih terasa pening, sedang keningnya masih juga terasa sakit. Dalam pertempuran berikutnya, Risang benar-benar telah menguasai Rena. Beberapa kali Sumbaga terdorong surut. Jika sekali-sekali ia dapat mengenai tubuh Risang, maka Risang seakan-akan tidak lagi tergerak oleh serangannya. Semakin lama Sumbaga merasakan tekanan Risang menjadi semakin berat. Juga tekanan di hatinya. Ia tidak mau dikalahkan oleh anak muda itu. Ia tidak mau Risang masih juga berkunjung ke rumah itu. Ia tidak mau melihat Risang bergurau dengan keluarga Kidi Payuda apalagi dengan riris. Tetapi bagaimanapun juga, Sumbaga tidak dapat mengingkari kenyataan. Beberapa kali tubuhnya masih saja dikenai oleh serangan-serangan Risang. Jauh lebih sering dari yang dapat dilakukannya. Keningnya, pundaknya, lambungnya, lengannya terasa menjadi sakit. Bahkan kemudian tumit Risang pun telah singgah pula di bibirnya sehingga bibirnya pecah dan mengalirkan darah. Meskipun darah itu tidak bersumber dari bagian dalam tubuhnya, karena hanya bibirnya sajalah yang pecah, namun ketika tangannya mengusap mulutnya, terasa cairan itu menghangat di kulitnya. Di cahaya oncor yang remang-remang, ia melihat merahnya darah di tangannya. Kemarahan Sumbaga seakan-akan memecahkan jantungnya. Dengan geram ia berkata, kau benar-benar tidak tahu diri. Kau harus mati di sini meskipun aku akan dihukum oleh Kidipayuda. Namun Risang tidak menunggu. Ialah yang kemudian meloncat menyerang sebagaimana pernah dilakukan Sumbaga. Demikian tiba-tiba dan seakan-akan sebelum mulut Sumbaga terkatup. Serangan yang sama sekali tidak diduga. Namun serangan itu benar-benar telah menghentikan perlawanan Sumbaga. Dengan derasnya Risang telah meluncur menyerang ke arah dada. Meskipun Sumbaga berusaha untuk melindungi dadanya, tetapi serangan itu demikian kerasnya sehingga Sumbaga tidak mampu bertahan tegak di tempatnya. Dengan derasnya Sumbaga terlempar surut, menghantam rumpun bambu di belakangnya. Terdengar keluhan tertahan. Namun kemudian dengan lemahnya Sumbaga itu terjatuh di tanah. Ketika ia menggeliat dan berusaha untuk bangkit, maka terdengar ia mengerang kesakitan. Punggungnya bagaikan telah menjadi patah. Risang menunggu sejenak. Dibiarkannya Sumbaga menggeliat. Namun Sumbaga itu memang tidak segera bangkit berdiri. Perlahan-lahan Risang melangkah mendekatinya. Sejenak kemudian ia pun telah berdiri tegak selangkah di sebelah Sumbaga terbaring sambil mengerang. Apa katamu Sumbaga bertanya Risang kemudian? Sumbaga berdesis menahan sakit. Katanya, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau tentu berkelahi dengan tidak jujur. Apa yang tidak jujur bertanya Risang, apa yang aku lakukan? Sumbaga berusaha bangkit sambil mengaduh. Risang pun kemudian telah mendekatinya dan membantunya untuk berdiri. Tetapi Sumbaga mengibaskan tangan Risang sambil berkata, kau jangan menghinaku lagi. Risang bergeser surut. Sementara Sumbaga tertatih-tatih berdiri. Ia berusaha untuk tegak betapapun punggungnya terasa sakit. Risang berdiri saja mematung. Dibiarkannya Sumbaga mengatur pernafasannya. Namun yang Risang kemudian menjadi heran adalah, Sumbaga itu berkata, Risang, kau harus menepati janjimu. Janji apa bertanya Risang? Kau tidak akan menginjakan kakimu lagi di halaman rumah ini. Kau tidak akan menemui Riris lagi, jawab Sumbaga. Sumbaga, bukankah aku berjanji tidak akan datang lagi ke rumah ini jika aku kalah desis Risang? Ya, dan kau sudah kalah. Karena itu, kau tidak boleh lagi datang ke rumah ini. Jika kau memaksa untuk datang, maka kau akan aku buat pingsan. Bahkan jika lebih dari tiga kali, maka kau akan aku benuh, geram Sumbaga. Bukankah aku tidak kalah bertanya Risang? Kau sudah kalah. Dan kau harus menepati janji, jawab Sumbaga. Tidak. Aku tidak kalah, Risang mulai menjadi marah lagi. Kau kalah, desis Sumbaga. Apa ukurannya kalah dan menang bertanya Risang? Bukankah kau harus mengakui kelebihanku? Itu adalah pertanda bahwa aku menang, jawab Sumbaga. Kemarahan Risang justru telah membakar jantungnya. Tiba-tiba saja tangannya telah menampar mulut Sumbaga. Bibirnya yang pecah menjadi semakin sakit. Darah yang mulai pampat telah mengalir lagi dari mulutnya. Kau menampar aku bertanya Sumbaga. Jangan katakan aku kalah, Bentak Risang. Kau telah berusaha membangunkan orang-orang yang tidur nyenyak dengan teriakan-teriakanmu itu. Tetapi jangan harap. Jaraknya cukup jauh. Kebun ini terlalu luas. Bukankah kau dengar suara angin dan kau lihat arah angin bertiup? Kau tidak akan berhasil membangunkan orang-orang yang tertidur nyenyak di dalam rumah kidipayuda dengan bentakan-bentakanmu itu, berkata Sumbaga. Kesabaran Risang benar-benar telah habis. Ia pun kemudian meloncat sambil menerkam leher Sumbaga. Dengan geram ia berkata, katakan, siapa yang menang dan siapa yang kalah sekarang ini? Kau kalah Risang, jawab Sumbaga. Risang tidak dapat mengendalikan diri lagi, tiba-tiba saja ia memilih tangan Sumbaga dan dengan tangan yang lain menarik rambutnya sambil berkata, jawab, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Risang. Jangan, keluh Sumbaga. Tetapi Risang memilih semakin keras sambil bertanya, katakan, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jangan Risang. Tanganku dapat patah, minta Sumbaga. Sebut dahulu, siapa yang menang Hiu Risang justru memperkeras pilihannya. Sumbaga masih saja mengaduh kesakitan. Sementara Risang benar-benar kehilangan kesabaran. Bahkan darahnya serasa menjadi mendidih menghadapi sikap Sumbaga. Namun kemudian setelah tidak dapat menahan sakit, Sumbaga itu berkata, ya, kau, kaulah yang menang. Risang masih memegang tangan Sumbaga katanya, jika aku kalah, aku tidak akan datang ke rumah ini lagi. Tetapi jika kau yang kalah, kau mau apa? Untuk sesaat Sumbaga masih berdiam diri, sehingga Risang menekan tangannya lebih keras lagi. Jangan, desis Sumbaga. Tanganmu memang harus dipatahkan, geram Risang. Lalu, atau kau jawab, apa yang akan kau lakukan jika kau kalah? Sumbaga memang terpaksa menjawab, aku tidak akan mengganggumu lagi. Risang menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan tangan Sumbaga itu dilepaskan. Tetapi Risang tetap berhati-hati, karena sifat Sumbaga yang aneh itu. Ia akan dapat berbuat sesuatu di luar dugaan. Sejenak kemudian, maka didorongnya Sumbaga beberapa langkah maju, sehingga ia tidak akan sempat berbuat sesuatu dengan tiba-tiba. Tetapi Sumbaga memang tidak berbuat sesuatu. Ia masih saja terhuyung-huyung. Punggungnya masih terasa sakit. Demikian pula tangannya yang baru saja dipilih oleh Risang. Bahkan lehernya, karena Risang yang marah itu telah menarik rambutnya. Persoalan kita sudah selesai sampai sekian, geram Risang. Meskipun darahnya masih terasa panas, namun ia masih mempergunakan penalarannya. Apalagi ia tahu bahwa bagaimanapun juga Sumbaga masih mempunyai hubungan keluarga dengan Kidi Payuda. Demikianlah, tanpa berbicara lagi Risang telah meninggalkan Sumbaga yang termangu-mangu di bawah rumpun bambu yang lebat di kebon belakang yang luas. Cahaya oncor yang tidak terlalu terang itu menggapai-gapai disentuh angin malam yang lembut. Sedangkan gemeresak daun bambu terdengar menyusuri rumpun-rumpun yang rimbun. Sumbaga berjalan tertatih-tatih meninggalkan rumpun bambu setelah memadamkan oncor. Tubuhnya yang letih menyusup di antara pepohonan, langsung menuju ke biliknya. Sementara Risang masih sempat mencuci tangan dan kakinya di pakiuan. Di pembaringan, Sumbaga masih saja mengerang kesakitan. Tulang-tulangnya bagaikan menjadi retak. Bibirnya terasa pedih meskipun sudah tidak berdarah lagi. Tangannya yang dipilin Risang seakan-akan tidak segera mau pulih kembali. Ternyata pewaris tanah perdikan S. Mbojan itu memiliki kemampuan yang tinggi. Jauh lebih tinggi dari kemampuan prajurit kebanyakan, desis Sumbaga. Dengan demikian, maka semalam suntuk ia tidak dapat tidur sama sekali. Tubuhnya seolah-olah tidak lagi dapat digerakannya. Setiap kali ia bergeser, maka ia pun telah berdesah kesakitan. Menjelang pagi, terasa udara yang segar mengusap kulitnya. Meskipun menjadi lebih baik, tetapi tulang-tulangnya masih saja terasa sakit. Tetapi menjelang fajar, Sumbaga telah bangun. Sambil menyeret kakinya, ia pergi ke pakiuan. Ketika tubuhnya tersiram air, maka terasa pedih di beberapa tempat termasuk di punggungnya. Agaknya kulitnya pun telah tergores ruas batang bambu, ranting-rantinnya dan bebatuhan di tanah ketika ia beberapa kali jatuh berguling. Namun dinginnya air terasa membuat tubuhnya menjadi segar. Setelah mandi, maka Sumbaga telah pergi ke kebon belakang untuk membenahi bekas perkelayannya melawan risang. Kemudian ia harus melakukan pekerjaannya sehari-hari. Ketika ia terpaksa menimba air untuk mengisi jambangan di pakiuan, masih juga terdengar beberapa kali ia mengeluh. Namun tiba-tiba saja terdengar suara di bakangnya, biarlah aku saja yang mengisi pakiuan. Sumbaga menoleh. Dilihatnya risang berdiri dengan tegar. Ia tidak nampak letih sama sekali. Apalagi kesakitan. Sebelum Sumbaga menjawab, maka risang telah menggapai senggut timba di tangan Sumbaga. Dan kemudian, risanglah yang menimba air untuk mengisi jambangan di pakiuan. Jambangan yang cukup besar. Sementara Sumbaga telah pergi ke halaman depan sambil membawa sapu lidi yang bertangkai panjang. Ketika kemudian pagi mendatang, seisi rumah itu pun telah terbangun pula. Masih terdengar suara sapu lidi di halaman. Tetapi masih terdengar pula suara senggut timba berderit. Ternyata risang telah mengisi jambangan itu sekali lagi setelah ia sendiri mandi, sehingga jambangan itu menjadi penuh kembali. Api pun telah menyala di dapur. Riris yang mengambil air di sumur tersenyum melihat risang mengisi jambangan setelah mandi. Kau bangun pagi-pagi sekali, berkata Riris. Bukankah sudah menjadi kebiasaanku, jawab risang. Di rumah, di barak ketika aku masih menjadi prajurit dan... Di mana saja. Riris tersenyum. Ia pun kemudian mengangkat kelentinya dan diletakannya di lambung. Air memang memercik membasai ujung bajunya. Namun Riris tidak menghiraukannya. Apalagi pekerjaan itu telah dilakukannya sehari-hari. Ketika matahari naik, Riris yang melihat sumbaga di depan pintu dapur terkejut. Ia melihat memar di wajah sumbaga. Bibirnya sedikit bengkak. Jalannya agak terbongkok-bongkok. Kakang sumbaga. Kau kena apa Riris menjadi cemas. Didekatinya anak muda itu. Sambil mengusap memar di kening Riris bertanya sekali lagi, Kenapa kakang? Sumbaga termangu-mangu. Namun kemudian katanya, aku semalam terjatuh Riris. Terjatuh di mana desak Riris? Di sumur. Aku jatuh terlentang. Namun ketika aku menggeliat, wajahku terantuk batut lundak pakiwan. Bibirku pecah dan keningku menjadi memar, jawab sumbaga. Riris melihat keragu-raguan di wajah sumbaga. Tetapi sebelum Riris bertanya lebih lanjut, sumbaga sudah melangkah pergi. Riris memandangi anak muda itu dengan beberapa pertanyaan di hatinya. Tetapi ia tidak menghentikan sumbaga. Gadis itu ingin mengatakannya kepada kakaknya jangkung. Karena itu, maka Riris pun segera mencari jangkung yang ternyata telatisibuk dengan kuda-kudanya digedogan. Kakang, berkata Riris, kenapa dengan kakak sumbaga? Kenapa bertanya jangkung? Wajahnya memar dan bibirnya bengkak. Nampaknya punggungnya juga sakit. Jangkung mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, baiklah. Nanti aku temui sumbaga. Tetapi apakah kau tidak bertanya, kenapa wajahnya menjadi memar? Aku sudah bertanya. Katanya ia terjatuh di sumur, jawab Riris. Jangkung mengangguk-angguk. Namun ia masih akan menyelesaikan kuda-kudanya lebih dahulu. Ketika kemudian jangkung bertemu dengan sumbaga di halaman samping, maka jangkung pun bertanya tentang memar di wajahnya serta bibirnya yang bengkak. Namun jawabnya sebagaimana dikatakannya kepada Riris. Bahwa ia jatuh di pakiwan. Jangkung memang curiga bahwa telah terjadi perselisihan dengan Risang. Karena itu, maka ia pun segera menemui Risang, yang ternyata duduk di serambi gandok. Bahkan Riris sedang menghidangkan minuman hangat bagi anak muda itu. Meskipun sebenarnya Riris pun ingin melihat, apakah ada tanda-tanda pada Risang sebagaimana dilihatnya pada sumbaga. Ketika ia melihat Risang berada di sumur mengisi jambangan, ia tidak begitu memperhatikan keadaan anak muda itu. Namun ternyata Risang tidak menunjukkan tanda-tanda apapun sebagaimana yang ada pada sumbaga. Bahkan sikapnya, kata-katanya dan kulitnya nampak biasa-biasa saja sebagaimana saat ia datang. Jangkung pun kemudian duduk pula bersama Risang di serambi. Beberapa kali Jangkung berusaha memancing keterangan Risang yang ada hubungannya dengan sumbaga, tetapi sama sekali tidak ada pernyataan apapun juga daripadanya. Bahkan ketika Jangkung mengatakan bahwa sumbaga terjatuh di sumur, Risang nampak terkejut. Kapan ia jatuh? Pagi tadi aku berada di sumur. Aku memang melihat sumbaga. Tetapi ia pergi membawa sapu lidi bertangkai panjang, jawab Risang. Mungkin ia jatuh sebelum aku datang, jawab Jangkung. Mungkin. Karena ternyata pakiwan telah terisi hampir penuh, sahut Risang. Jangkung mengangguk-angguk. Tetapi katanya, keadaan sumbaga jauh lebih buruk dari seorang yang tergelincir dan jatuh di pelataran sumur meskipun pelataran itu dibuat dari batu. Risang mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian, jatuh dengan punggung dan tengkuk mementur batu. Keadaannya akan menjadi sangat buruk. Mungkin ia menjadi pening dan muntah-muntah. Tidak, jawab Jangkung. Kakang sumbaga tidak menjadi muntah-muntah. Nampaknya tidak pula pening. Namun badannya nampaknya sakit dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Bahkan bibirnya nampak bengkak. Risang menarik nafas dalam-dalam. Ia memang terlalu banyak menyakiti anak muda itu. Untunglah tangan sumbaga tidak dipatahkannya. Tetapi Risang merasa dirinya seakan-akan dipermainkan oleh sumbaga. Beberapa saat lamanya Jangkung menemui Risang minum di serambi. Namun Risang pun kemudian berkata, hari ini aku akan melanjutkan perjalanan. Baik. Tetapi nanti. Sesudah ibu memberikan isyarat. Besok jika kau kembali ke Sembojan, kau harus singgah dan bermalam semalam lagi. Di pajang kau harus menemui ayah yang terpaksa melakukan tugas keperajuritan untuk beberapa lama lagi di masa peralihan ini, berkata Jangkung. Risang tahu maksud Jangkung. Ia harus menunggu makan pagi yang disiapkan oleh Nyirang Gade Payuda. Karena itu, maka sambil tersenyum Risang menjawab, aku akan menunggu isyarat itu. Bukankah isyarat itu penting bagiku? Jangkung pun tersenyum. Katanya, baiklah. Aku akan minta agar ibu mempercepat persiapannya. Tidak. Kau tidak perlu mendesaknya. Aku tidak tergesa-gesa. Aku masih mempunyai banyak waktu. Bukankah jarak perjalananku tidak panjang lagi desis Risang? Jangkung mengerutkan dahinya. Namun kemudian katanya, minumlah. Minumanmu itu nanti menjadi dingin. Jangkung meninggalkan Risang seorang diri duduk di serambi. Sekali-sekali diteguknya minuman panas yang dihidangkan oleh Riris. Namun kemudian Risang pun telah membenahi dirinya di dalam bilik di gandok itu. Jika saatnya tiba, maka ia pun akan segera meninggalkan rumah Ki Dipayuda untuk meneruskan perjalanan ke Pajang, menghadap Ki Rangga Kalo Kapraja. Beberapa saat kemudian, maka Risang pun telah dipanggil untuk masuk ke ruang dalam. Jangkung dan Riris ternyata sudah menunggunya. Di ruang dalam telah dihidangkan makan pagi buat Risang dan beberapa orang yang akan menemaninya makan. Di mana Kak Kang Sumbaga bertanya Jangkung kepada Riris. Kak Kang Sumbaga tidak mau. Ia tidak terbiasa makan bersama-sama, jawab Riris. Jangkung tertawa. Katanya, aku pun tidak terbiasa makan dengan kera yang terlalu tertib. Aku biasa makan di dapur. Mengambil nasi dibakul dan sayur langsung dari kuali. Ibunya menggamitnya sambil berdesis, Ah kau! Ayahmu tidak mengajarmu makan dengan kera itu. Jangkung tersenyum. Ia tidak membantah. Persoalannya sudah menyentuh martabat ayahnya. Demikianlah maka mereka pun telah makan pagi. Namun karena ada seorang tamu yang mereka hormati, maka hidangannya agak berlebih dibanding dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Sambil makan pagi, maka Risang pun telah mencari terakan rencana perjalanannya. Ia akan pergi ke Pajang untuk menemui Ki Rangga Kalo Kapraja. Ketika matahari mulai naik dan panasnya terasa menggatali kulit, Risang telah meneruskan perjalanannya menuju ke Pajang. Keluarga Ki Dipayudat telah melepas mereka sampai kergol halamannya, termasuk Riris dan Jangkung. Sumbaga berdiri di seketeng sambil memandangi Riris yang masih saja melambaikan tangannya. Namun ia tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa ia tidak lebih baik dari Risang. Bahkan ternyata dalam melahkan Nuragam pun, ia tidak dapat mengimbangi kemampuan pewaris tanah perdikan semu jan itu. Dalam pada itu, maka Risang pun telah memacu kodanya langsung menuju ke Pajang. Jaraknya memang tidak terlalu jauh lagi. Ternyata Risang tidak banyak menemui kesulitan untuk mencari rumah Ki Rangga Kalo Kapraja. Apalagi Risang telah banyak mengenali jalan-jalan di Kota Raja. Sehingga seakan-akan ia dapat langsung menemukan rumah itu. Rumah Ki Rangga Kalo Kapraja bukan sebuah rumah yang besar dan mewah. Meskipun nampak bersih dan terawat, namun rumah itu tidak menunjukkan rumah seorang yang berlebihan. Tetapi ketika Risang sampai ke rumah itu, ternyata Ki Rangga tidak sedang ada di rumah. Ia sedang melakukan kewajibannya. Tetapi seorang yang ada di rumah itu, mengatakan bahwa Ki Rangga tidak sedang berpergian jauh. Nanti, lewat tengah hari Ki Rangga tentu kembali, berkata orang itu. Risang mengangguk-angguk. Silahkan naik ke pendapa jika Ki Sana ingin menunggu, orang itu mempersilahkan. Tetapi Risang pun kemudian berkata, sebaiknya aku keluar saja dahulu. Nanti aku akan kembali lewat tengah hari. Dengan demikian Risang dapat memanfaatkan waktunya untuk melihat-lihat keadaan Kota Pajang setelah untuk beberapa lama ia tidak melihatnya. Bahkan kemudian Risang sempat singgah di sebuah kedai yang cukup besar. Ditambatkannya kudanya di sebelah kedai itu bersama-sama dengan beberapa ekor kuda yang lain. Sambil menunggu, Risang sempat memperhatikan orang-orang yang berada di dalam kedai itu. Namun tidak ada di antara mereka yang menarik perhatiannya. Karena itu, ketika minumannya telah dihidangkan, sambil memandangi asap yang mengepul dari mangkuknya, Risang sempat mengenang apa yang telah terjadi di rumah Ki Rangga di Payuda. Terbayang wajah sumbaga yang gelap. Wajah seorang anak muda yang kecewa. Risang pun menyadari bahwa agaknya sumbaga sebagai seorang anak muda telah menaruh hati kepada Riris meskipun di antara mereka masih ada hubungan keluarga namun nampaknya sudah tidak begitu rapat lagi. Namun tiba-tiba ketika asap itu mengepul semakin banyak, yang nampak bukan lagi wajah sumbaga. Tetapi wajah kasada. Jantung Risang berdesir cepat. Tiba-tiba saja Risang membayangkan, apa yang akan dilakukan jika yang berdiri di tempat sumbaga itu adalah kasada. Menurut perasaan Risang, agaknya kasada juga menaruh perhatian terhadap Riris. Jika saja kasada ingin mendesak aku dari halaman rumah Kirangga di Payuda, apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan itu tiba-tiba telah menggetarkan jantungnya. Risang terkejut ketika pelayan kedai itu bertanya kepadanya, apakah anak muda akan makan? Tanpa berpikir panjang Risang mengangguk sambil menjawab, ya. Bukankah matahari telah dipuncak? Pelayan kedai itu tersenyum. Katanya, sudah pantas untuk makan siang. Matahari telah melewati puncaknya. Lihat saja bayangannya. Risang memang memandang keluar. Dan ia percaya bahwa matahari telah mulai turun. Tetapi Risang sudah terlanjur memesan makan. Karena itu ia memang harus menunggu. Apalagi ia tidak ingin mengganggu Kirangga yang demikian pulang dari. Lugasnya, tentu masih akan beristirahat sejenak, minum dan bahkan juga makan siang. Namun dalam pada itu, setiap kali telah tumbuh pertanyaan di hatinya. Apa yang akan dilakukannya jika ia harus berhadapan dengan kasada dalam persoalan Riris? Ah, Risang menarik nafas dalam-dalam, kenapa aku menjadi gelisah? Seandainya kasada tidak menjadi penghambat, apakah Riris menaruh perhatian terhadapku? Sambil menghirup minuman hangatnya Risang mengangkat wajahnya. Ia melihat dua orang memasuki kedai itu dan duduk di sudut. Namun Risang tidak menghiraukannya lagi. Ia kembali merenungi keadaannya yang gelisah. Sejenak kemudian, maka pelayan kedai itu pun telah menghidangkan makan yang dipesan oleh Risang. Nasi rames dengan dendeng ragi dan sambal goreng yang merah oleh cabai rawit. Risang bukan termasuk orang yang senang makan pedas. Tetapi ia pun tidak menolaknya meskipun harus menyisihkan potongan-potongan cabai rawit itu. Tetapi selagi Risang sibuk dengan hidangan makannya, ia terkejut mendengar seseorang yang menjadi marah. Katanya, kenapa kau berikan nasi itu kepada anak itu? Bukankah aku juga memesannya? Pelayan itu memang menjadi heran akan sikap orang itu. Karena itu maka ia pun menjelaskan, anak muda itu telah memesan lebih dahulu. Ternyata orang itu masih berdiri di luar pintu kedai. Tetapi ia menjawab dengan lantang, tidak. Aku memesan lebih dahulu. Kisanak, berkata pelayan itu, silahkan masuk. Duduklah. Dan silahkan memesan apa saja yang ada dan yang dapat kami sediakan. Risang pun termangu-mangu. Ia menunggu orang yang ada di luar pintu itu melangkah masuk untuk dapat melihat dengan jelas. Sebenarnya lah, sejenak kemudian maka orang itu pun melangkah masuk. Masih semudah Risang. Kasada, tiba-tiba saja Risang berdiri. Kasada tertawa. Sambil melangkah mendekatinya ia bertanya, Sepagi ini kau sudah ada di sini. Ketika keduanya kemudian duduk sambil tertawa, maka pelayan kedai itu pun bergeremang, gerau yang mendebarkan. Orang-orang lain yang ada di kedai itu pun tersenyum melihat tingkah laku kedua orang anak muda yang nampaknya bersahabat tetapi sudah lama tidak bertemu. Kasada memang tidak mengenakan pakaian keprajuritan. Ia keluar untuk membeli sesuatu di luar baraknya. Sementara itu Risang pun menjawab, Bukankah matahari telah melewati ujung langit? Bukankah tidak dapat disebut pagi lagi sekarang ini? Ya, memang sudah siang. Sudah pantas untuk makan, jawab Kasada yang kemudian memanggil pelayan kedai itu dan memesan pula nasi rames seperti yang dipesan Risang. Nasimu di barak tidak ada yang makan nanti, deasis Risang. Kau kira aku merasa kenyang dengan nasi semangkuk itu sahut Kasada, kau tahu bagaimana aku makan. Karena itu, rangsumku di barak juga akan aku makan habis nanti. Keduanya tertawa. Sementara Risang bertanya, Kenapa kau berkeliaran di luar barak? Mumpung ada waktu. Aku ingin membeli ikat pinggang kulit yang lebih baik. Ikat pinggangku sudah rusak, jawab Kasada. Bukankah kau mendapat ikat pinggang keperajuritan yang cukup baik sebagaimana aku pernah menerima dahulu? bertanya Risang. Tetapi kurang mapan untuk dikenakan selagi aku berpakaian seperti ini, jawab Kasada. Pembicaraan mereka terhenti ketika pelayan kedai itu menyuguhkan makan rames yang dipesan oleh Kasada. Namun kemudian sambil makan keduanya telah berbicara ilir mudik mengenai soal yang bermacam-macam. Namun tiba-tiba saja Kasada bertanya, Hi, apakah kau mempunyai keperluan penting di pajang, atau sekedar ingin melihat-lihat? Atau kau memang mencari aku? Bukankah aku sudah tidak mempunyai hutang? Keduanya tertawa sehingga orang-orang yang ada di kedai itu berpaling kepada mereka. Tetapi ternyata orang-orang itu ikut tersenyum melihat wajah-wajah cerah kedua orang anak muda itu. Aku sebenarnya ingin menghadap Kirangga Kalokapraja, jawab Risang. Kirangga Kalokapraja, Kasada mengingat-ingat, aku pernah mendengar namanya. Aku sudah sampai ke rumahnya. Tetapi Kirangga sedang bertugas. Karena itu, aku singgah dahulu di kedai ini. Jika nanti di rumah Kirangga aku tidak sempat dijamu makan, maka aku tidak akan kelaparan, sahut Risang. Keduanya telah tertawa lagi. Demikianlah ketika keduanya telah selesai makan, maka Kasada berkata, datanglah ke barak. Kirangga di Payuda kini telah diangkat menjadi salah seorang perwira yang ikut memimpin baraku. Aku akan datang nanti setelah aku bertemu dengan Kirangga Kalokapraja, berkata Risang. Bahkan Risang pun kemudian telah bangkit berdiri dan mendekati pelayan kedai itu sambil bertanya, berapa ia harus membayar bagi dirinya sendiri dan Kasada. Tetapi ketika pelayan itu menyebut sejumlah uang sementara Risang sedang membuka kantong ikat pinggangnya, ternyata Kasada telah mendahuluinya, membelikan uang seharga makanan dan minuman mereka berdua. Oh, Risang mengerutkan dahinya, kau membayarnya. Aku tuan rumah di sini, jawab Kasada, sepantasnya akulah yang membayarnya. Aku datang lebih dahulu, berkata Risang. Tetapi kau anak tanah perdikan Sembojan, jawab Kasada. Risang hanya dapat tertawa saja. Tetapi ia tidak mendesak Kasada. Ia tahu, bahwa Kasada merasa lebih berkewajiban untuk membayar, karena ia tinggal di Pajang. Dengan demikian, maka keduanya pun telah meninggalkan kedai itu. Risang telah berjanji untuk singgah di barak dan bertemu dengan Kasada dan Kiranga di Payuda, setelah ia menemui Kiranga Kaloka Praja, sedangkan Kasada langsung kembali ke baraknya. Sejenak kemudian Risang telah menyusuri jalan-jalan kota di atas punggung kudanya yang berjalan tidak terlalu cepat. Ia pun langsung menuju ke rumah Kiranga Kaloka Praja. Menurut dugaan Risang, Kiranga tentu sudah pulang. Atau jika ia masih harus menunggu, tentu tidak akan terlalu lama lagi. Beberapa saat kemudian, maka kuda Risang telah memasuki jalan yang menuju ke rumah Kiranga Kaloka Praja. Ketika Risang sampai ke rumah Kak Rangga, ternyata Kiranga memang telah berada di rumah. Bahkan nampaknya telah berganti pakaian dan duduk-duduk di serambi samping. Demikian Risang datang, maka ia pun langsung dipersilahkan naik ke serambi samping. Marilah. Duduklah Risang, Kiranga pun telah mempersilahkannya. Risang pun kemudian duduk di serambi itu pula. Dengan ramah Kiranga Kaloka Praja telah bertanya tentang keselamatan dan keadaan tanah perdikan Sembojan. Semuanya dalam keadaan baik Kiranga, jawab Risang. Sokurlah. Mudah-mudahan untuk seterusnya keadaan tanah perdikan itu semakin baik, desis Kiranga. Terima kasih Kiranga, sahut Risang. Kiranga pun kemudian telah mempertanyakan kepentingan Risang datang. Aku memenuhi perintah Kiranga. Aku telah membawa laporan terperinci dari tanah perdikan Sembojan. Laporan tentang keadzpniang ada sekarang. Sedikit sejarahnya dan rencana-rencana masa mendatang dengan beberapa harapan dan permohonan, berkata Risang. Kiranga mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia berkata, Bagus. Aku memang mengharapkannya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat segala sesuatu mengenai tanah perdikan Sembojan telah dapat aku selesaikan. Risang pun kemudian telah menyerahkan seberkas laporan tentang tanah perdikannya yang akan dilihat dan diselesaikan persoalannya oleh Kiranga Kaloka Praja. Baiklah, berkata Kiranga Kaloka Praja, aku terima berkas ini. Aku akan segera mempelajarinya dan menyelesaikannya. Terima kasih Kiranga, desis Risang berulang kali. Sementara itu Kiranga juga mempertanyakan kemungkinan-kemungkinan mendatang bagi tanah perdikan Sembojan serta perkembangan para penghuninya. Namun kemudian Kiranga itu pun bertanya, Apakah kau akan bermalam di sini? Risang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Aku masih ingin menjenguk Kiranga Dipayuda serta saudaraku Lurah Kasada. Kiranga Dipayuda yang beberapa saat yang lalu telah mengundurkan diri dan kemudian dipanggil kembali ke lingkungan keprajuritan bertanya Kiranga Kaloka Praja. Ya Kiranga, jawab Risang. Apakah kau masih mempunyai hubungan keluarga dengan Kiranga Dipayuda? Tidak Kiranga. Tetapi Kiranga Dipayuda pernah menjadi pimpinanku dalam tatanan keprajuritan ketika aku masih menjadi seorang prajurit. Bagaiku ia seorang pemimpin yang baik? Biar kata Risang. Kiranga Kaloka Praja mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, Aku mengenal Kiranga. Bahkan sejak masih menjadi Lurah dan kemudian mengundurkan diri. Setelah ia menjadi Rangga maka aku telah beberapa kali bertemu. Kiranga Dipayuda bahkan telah menganggap aku sebagai anaknya sendiri, berkata Risang kemudian. Lalu katanya, karena itu aku ingin menemuinya. Mungkin bermalam di barak itu pula. Kiranga Kaloka Praja mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Tetapi jika kau menemui kesulitan bermalam di barak itu, maka kembalilah kemari. Di sini kau dapat bermalam di gandok yang kanan atau yang kiri. Risang tersenyum. Sambil mengangguk hormat ia berkata, Terima kasih, Kiranga. Namun dengan demikian, setelah segala kepentingannya selesai, Risang pun telah minta diri untuk mengunjungi Kasada dan Kiranga Dipayuda. Ketika matahari turun semakin rendah, maka Risang pun telah meninggalkan rumah Kiranga Kaloka Praja. Kudanya berlari tidak begitu cepat menyusuri jalan kota menuju ke barak pasukan yang dipimpin oleh Kitu Menggung Jaya Yuda. Ternyata Risang tidak mengalami kesulitan ketika ia menemui petugas di gerbang halaman barak dan mohon untuk diperkenankan menemui Kasada. Kilurah Kasada, desis prajurit yang bertugas. Ya, jawab Risang. Prajurit yang bertugas itu bahkan telah menunjukkan di mana Risang dapat menemui Kasada. Kasada menerima Risang dengan gembira. Ditambatkannya kudanya di sudut halaman barak. Sambil beristirahat kudanya sempat makan rumputan hijau yang tumbuh di sudut halaman barak itu, sementara Risang dibawa oleh Kasada menemui Kiranga Dipayuda. Ternyata masih ada beberapa orang prajurit yang mengenal Risang sebagai Barata. Seorang pemimpin kelompok yang disegani sebagaimana Kasada. Bahkan para prajurit hampir tidak dapat membedakan antara Kasada dan Barata. Kedua-duanya kecuali mirip, mereka memang memiliki kelebihan dari para prajurit dan bahkan para pemimpin kelompok yang lain. Karena itu, maka sudah sepantasnya bahwa Kasada telah ditunjuk menjadi lurah prajurit. Seandainya waktu itu Barata masih ada, maka tentu akan sulit menunjuk, apakah Barata atau Kasada yang pantas menjadi lurah, berkata para prajurit yang mengenal kedua-duanya. Karena itulah, maka kedatangan Barata pun telah mendapat sambutan dari beberapa orang yang telah pernah mengenalnya. Mereka mengerumuni Barata untuk menyapa dan mengucapkan selamat datang setelah lama mereka tidak bertemu. Baru sejenak kemudian, maka Barata telah diajak Kasada menemui Kirangga Dipayuda. Kirangga Dipayuda pun menyambut kedatangan Barata dengan gembira. Seperti Kasada, maka Barata bagi Kirangga adalah seorang anak muda yang memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Bukan saja kemampuan dan ilmunya, tetapi juga kepribadiannya. Untuk beberapa lama, maka Kirangga Dipayuda telah berbincang dengan Barata dan Kasada. Setiap kali terdengar mereka tertawa gembira. Banyak hal yang dapat mereka kenang. Saat-saat yang paling getir pun telah membuat mereka tertawa, betapapun asamnya. Pembicaraan mereka terhenti sejenak ketika seseorang memasuki bilik itu. Ternyata Kirangga Prangwirewan. Sambil mengerutkan keningnya, ia mandang orang-orang yang ada di dalam biliknya. Kenalkan Kirangga, berkata Kirangga Dipayuda, anak muda ini adalah Barata. Dahulu, ketika aku menjadi lurah penatus, anak muda ini menjadi salah seorang pemimpin kelompok sebagaimana Kasada. Oh, Kirangga Prangwirewan mengangguk kecil ketika Barata mengangguk hormat kepadanya. Sekarang kau di mana anak muda bertanya Kirangga Prangwirewan. Aku pulang ke kampung halaman Kirangga, jawab Risang. Apakah kau lebih senang menjadi seorang petani daripada menjadi seorang prajurit bertanya Kirangga Prangwirewan. Barata termangu-mangu sejenak. Namun ia pun menjawab, bagiku sama saja Kirangga. Tetapi di rumah aku harus menunggui ibuku. Oh, Kirangga mengangguk kecil, di mana ayahmu ayahku sudah meninggal, jawab Barata. Kirangga Prangwirewan tidak bertanya lebih banyak lagi. Tetapi ia pun kemudian telah melangkah keluar dari bilik itu. Kirangga Dipayuda tersenyum ketika ia melihat Kasada menarik nafas dalam-dalam. Apakah ia masih memperhatikanmu bertanya Kirangga Dipayuda? Ya Kirangga. Bahkan semakin hari seakan-akan menjadi semakin menjadi-jadi, jawab Kasada, Kilurah Lenggana nampaknya sering mengipasi perasaan Kirangga Prangwirewan. Sementara itu Kilurah Lenggana sendiri masih diliputi oleh perasaan yang kekanak-kanakan. Ia ingin disebut lurah terbaik di dalam barak ini. Padahal tidak seorang pun yang berniat menyainginya. Mungkin Kilurah Bantardi. Tetapi keduanya seakan-akan telah dikendalikan oleh Kirangga Prangwirewan. Tetapi menurut pendapatku, keduanya masih saja bersaing untuk mendapat sebutan lurah penatus terbaik dari barak ini. Jika pada suatu saat benar-benar diadakan semacam pendadaran untuk mendapatkan gelar lurah terbaik, maka keduanya akan merupakan saingan yang berat. Karena kau tentu tidak akan berniat untuk ikut serta, berkata Kilurah Dipayuda. Ya, aku lebih baik menonton jika benar-benar hal itu diadakan, berkata Kasada. Apakah aku boleh juga menyaksikan bertanya Barata? Kirangga menggeleng. Katanya, tentu tidak. Orang yang dianggap orang luar tentu tidak akan boleh menyaksikan. Jika terjadi sesuatu di luar rencana, maka tidak akan diketahui oleh orang lain selain keluarga barak ini sendiri. Barata mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya aku ingin menyaksikannya. Jika kau mau menjadi prajurit lagi, desis Kirangga. Barata tersenyuh saja. Tetapi ia kemudian justru bercerita bahwa ketika ia pergi ke pajang, ia telah singgah di rumah Kirangga Dipayuda. Terima kasih, berkata Kirangga Dipayuda. Jangkung dan riris tentu senang sekali dengan kehadiranmu. Ya Kirangga, jawab Barata, aku merasa mendapat kehormatan yang tinggi. Namun dalam pada itu, nampak keningkas ada berkerut. Tetapi dengan serta merta ia berusaha mengusir gejolak di dalam jantungnya yang tidak dimengerti sebabnya. Karena itu, maka sama sekali tidak nampak kesan apapun di wajah anak muda itu meskipun jantungnya berdenyut lebih cepat. Bukankah di rumahku sekarang anak sumbaga bertanya Kirangga? Ya, seorang anak muda yang baik, jawab Barata. Ia dapat membantu menjaga rumah kami, desis Kirangga Dipayuda, bagaimanapun juga ia masih kadang meskipun sudah sedikit jauh. Barata hanya mengangguk-angguk saja. Ia sama sekali tidak menceritakan apa yang sudah terjadi di rumah Kirangga Dipayuda. Demikianlah, malam itu Barata bermalam di barak. Bahkan ia sempat bertemu dengan Kitu Menggung Jaya Yuda. Kepada Kitu Menggung, Kirangga Dipayuda memberitahukan bahwa Barata pernah menjadi prajuritnya, justru saat terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Apakah kau tidak tertarik lagi untuk menjadi seorang prajurit bertanya Kitu Menggung Jaya Yuda? Barata tersenyum. Namun jawabnya, aku mempunyai tugas di rumah Kitu Menggung. Tugas apa bertanya Kitu Menggung Jaya Yuda? Menunggui ibu, jawab Barata. Tetapi kepada Kitu Menggung Jaya Yuda, Kirangga Dipayuda berkata, ia satu-satunya pewaris tanah perdikan Sembojan. Oh, Kitu Menggung mengangguk-angguk, jadi kau akan mewarisi jabatan kepala tanah perdikan itu? Aku berharap demikian Kitu Menggung, jawab Barata. Kenapa sekedar berharap? Apakah tidak ada kepastian tentang jabatan itu bertanya Kitu Menggung. Sekarang hal itu sedang dipelajari oleh Kirangga Kaloka Praja. Sebelumnya, persoalan tanah perdikan itu menjadi gawat ketika para pemimpin pajang di bawah pemerintahan Kang Jeng Adipati Demak, membuat paugeran yang agak berbeda dengan paugeran yang sebelumnya lagi berlaku, jawab Barata. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin sekali. Banyak terjadi hal-hal seperti itu di segi-segi kehidupan yang lain. Kami telah dicoba untuk diperas, berkata Barata. Tetapi bukankah sekarang hal seperti itu tidak terjadi lagi bertanya Kitu Menggung Jaya Yuda? Tidak Kitu Menggung. Sekarang semuanya berjalan jauh lebih tertib. Kirangga Kaloka Praja telah menyanggupi untuk berusaha menyelesaikan persoalan tanah perdikan itu dengan segera setelah kami memberikan laporan tentang perkembangan sebelumnya, jawab Barata. Kirangga Kaloka Praja adalah seorang pekerja yang baik. Rajin, tekun dan tertib. Aku kira persoalan tanah perdikanmu akan segera selesai, berkata Kitu Menggung Jaya Yuda. Untuk beberapa lama mereka masih saja berbincang. Namun Kitu Menggung pun berkata, Baiklah, kau tentu ingin beristirahat. Aku tidak akan memberikan kesan apapun tentang Barak ini, karena kau pun pernah tinggal di Barak. Barata tertawa. Katanya, keadaan Barak ini sekarang sudah jauh lebih baik dari Barak yang pernah aku pergunakan. Kitu Menggung pun tertawa. Namun kemudian Baratalah yang minta diri untuk beristirahat. Kirangga di Payuda yang juga ingin beristirahat ternyata telah ditemui oleh Kirangga Perang Wiriawan. Apakah maksud anak itu datang kemari yang sebenarnya? Kenapa yang sebenarnya? Apakah Kirangga menduga, bahwa kedatangan anak itu membawa rencana yang lain dari yang dilakukan? Atau katakanlah rencana buruk berkata Kirangga di Payuda. Shondainya bukan begitu, apa maksudnya datang kemari bertanya Kirangga Perang Wiriawan pula. Ia bekas anak buahku dan kawan Kasada. Keduanya sama-sama pemimpin kelompok saat itu. Akulah lurah penatusnya. Karena itu ia ingin menemui kami yang sudah agak lama tidak pernah bertemu lagi, jawab Kirangga di Payuda. Apakah ia ingin menjadi prajurit lagi desak Kirangga Perang Wiriawan? Tidak. Ia terlalu sibuk di rumah, jawab Kirangga di Payuda. Sibuk apa bertanya Kirangga Perang Wiriawan? Ia adalah pewaris jabatan kepala tanah perdikan. Sembojan yang sekarang kosong. Ia harus mempersiapkan. Segala galanya sambil menunggu diwisuda. Kirangga kalau kapraja telah berjanji untuk membantunya, jawab Kirangga di Payuda. Oh, Kirangga Perang Wiriawan mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, jadi anak itu calon kepala tanah perdikan Sembojan? Kirangga di Payuda menjawab singkat, ya. Kirangga Perang Wiriawan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun meninggalkannya. Ternyata tidur di barak telah memberikan kesan sendiri kepada Baratta. Ia teringat kembali saat-saat ia menjadi seorang prajurit. Ia bukan saja seorang prajurit yang setiap hari menempa diri dengan latihan-latihan berat, tetapi ia telah benar-benar turun dalam pertempuran yang sangat garang. Saat itu nyawanya benar-benar telah disiapkan di ujung ubun-ubun. Namun Yang Maha Agung masih tetap melindunginya sehingga ia sempat bertemu kembali dengan ibunya dan tanah perdikannya. Namun beberapa saat kemudian, Risang pun telah tertidur dengan nyenyaknya, seakan-akan baru saja bekerja keras di arna pertempuran. Pagi-pagi Risang telah bangun sebagaimana para prajurit yang lain. Tetapi Risang tidak ikut dengan para prajurit sibuk dan bahkan geladi di halaman untuk melemaskan urat-urat dalam tubuh mereka. Bahkan Risang telah bersiap-siap untuk kembali ke tanah perdikan Sembojan. Ketika para prajurit sedang sibuk, Risang sempat membersihkan kudanya. Memberinya rumput dan minum serta memasang pelananya. Demikian para prajurit selesai, maka Risang pun telah minta diri. Kasada, Kirangga Dipayuda dan bahkan Kitu Menggungjaya Yuda telah mengucapkan selamat jalan. Kirangga sempat menitipkan pesan kepada keluarganya, bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja. Pekan depan barang kali aku dapat pulang barang satu-dua hari, berkata Kirangga. Baik Kirangga. Aku akan singgah meskipun hanya sebentar untuk menyampaikan pesan Kirangga, jawab Risang. Namun seperti kemarin, jantung Kasada tiba-tiba saja bagaikan bergetar. Tetapi cepat-cepat ia mengusir perasaan apapun yang telah menggetarkan jantungnya itu. Karena itu maka tidak ada kesan apapun di wajah anak muda itu. Sejenak kemudian, maka Risang pun telah meninggalkan barang itu. Ia masih singgah sejenak di rumah Kirangga. Kalau Kapraja untuk minta diri kembali ke Tanah Perdikan. Aku sudah melihat-lihat laporanmu sepintas. Nampaknya semuanya akan berjalan lancar. Mudah-mudahan persoalan yang cepat dapat diselesaikan, berkata Kirangga kalau Kapraja. Aku mohon diri Kirangga, desis Risang kemudian. Hati-hati di jalan. Jangan berpacu terlalu cepat. Jika kedamu tergelincir, maka kau akan sampai di rumah jauh lebih lama lagi, pesan Kirangga kalau Kapraja kebapaan. Risang pun kemudian meninggalkan rumah Kirangga kalau Kapraja langsung menuju ke pintu gerbang kota. Sementara itu, Kasada pun telah merenung di depan bangunan baraknya. Dipandanginya awan yang lewat di wajah langit yang bersih. Angin pagi bertiup menghembuskan udara segar. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Pemimpin kelompoknya yang tertua, yang setiap kali memperhatikannya mendekatinya sambil bertanya, Apakah ada persoalan lagi, Kilurah? Bukankah menurut Kilurah persoalan keluarga Kilurah sudah dapat diselesaikan dengan baik? Ayah dan ibu Kilurah ternyata tidak marah lagi. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak. Tidak ada apa-apa. Persoalan keluarga ku memang sudah selesai. Jika demikian, apalagi yang Kilurah renungkan bertanya pemimpin kelompoknya itu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, jawab Kasada. Pemimpin kelompok itu tidak mendesaknya lagi. Tetapi ia melihat lagi sesuatu yang menyaput kegembiraan pemimpinnya itu meskipun tidak separah beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya lah Kasada merasa gelisah. Tetapi Kasada tidak mengakui bahwa ia menjadi gelisah karena Risang akan singgah lagi ke rumah Kirangga di Payuda. Di rumah itu Risang tentu akan bertemu lagi dengan Riris. Yang kemudian dilakukan oleh Kasada adalah menenggelamkan diri ke dalam tugas-tugasnya agar ia melupakan kegelisahannya itu. Dalam pada itu, Risang pun telah berpacu kembali ke tanah Perdikan Sembojan. Tetapi ia sudah berjanji kepada Kirangga di Payuda dan kepada Jangkung Jaladri bahwa ia akan singgah di rumah Kirangga. Risang sama sekali tidak memperhitungkan lagi Sumbaga yang sudah mengaku kalah. Tetapi di rumah Kirangga di Payuda, Risang memang tidak terlalu lama. Ia menolak untuk bermalam lagi. Kepada Jangkung ia berkata, orang-orang tanah Perdikan tentu sedang menunggu aku. Mereka berharap agar mereka segera mengetahui tanggapan Kirangga kalau kapraja atas laporanku. Bukankah tanggapannya cukup baik bertanya Jangkung? Risang mengangguk. Katanya, itulah yang ingin aku sampaikan segera kepada ibuku, jawab Risang. Jangkung tidak dapat menahan lagi. Setelah Riris menghidangkan minuman dan makanan, maka Risang pun segera minta diri. Namun dalam pada itu, Risang sempat bertanya kepada Jangkung, di mana Sumbaga? Ada. Di belakang, jawab Jangkung, apakah kau akan bertemu? Hanya untuk minta diri, jawab Risang. Sebenarnya lah Sumbaga mengantar Risang pula sampai kergol seperti keluarga Kirangga yang lain, termasuk Nyirangga. Tetapi wajah Sumbaga masih saja tetap gelap. Tetapi Sumbaga memang merasa lebih senang jika Risang segera meninggalkan rumah itu. Sejenak kemudian, maka Risang pun telah berpacu di bulak panjang menuju ke tanah perdikan Sembojan. Ia memang ingin segera memberitahukan kepada ibunya, kakek-kakeknya, neneknya dan orang-orang terdekat, bahwa laporannya telah mendapat tanggapan baik dari Kirangga Kalokapraja. Hasil yang dibawa Risang memang sangat mengembirakan. Karena itu, maka orang-orang Sembojam pun telah bekerja lebih keras untuk mewujudkan rencana-rencana yang telah diserahkan Risang kepada Kirangga Kalokapraja. Dalam pada itu, Kasada di baraknya sedikit demi sedikit telah berhasil mengendalikan perasaannya. Namun ternyata persoalan baru telah timbul justru karena Baratat telah mengunjungi baraknya, maka orang-orang yang pernah mengenalnya bersama-sama dengan Baratat di perang yang garang saat Matara mengalahkan Pajang dalam perang yang terdahulu, sehingga Kang Jeng Sultan Pajang telah wafat, telah membicarakannya lagi. Mereka telah memuji kelebihan Barata dan Kasada yang memiliki ilmu kanuragan yang lebih baik dari prajurit yang manapun. Kirangga Prangwirewan yang mendengar lagi cerita itu menjadi tidak senang. Namun ia agak segan terhadap Ki. Rangga dipayuda untuk menanggapi cerita tentang kelebihan Kasada dan Barata. Karena itu, maka Kirangga Prangwirewan yang sejak semula ingin menunjukkan kelebihannya, telah mendesak dilanjutkannya sebuah rencana untuk mendapatkan lurah penaptus yang terbaik dalam melahkan huragan. Namun yang belum dikatakannya adalah, bahwa lurah yang terbaik itu kemudian akan mengalami pendadaran dari para pandega. Jika yang lain tidak ingin melakukannya, maka Kirangga Prangwirewan lah yang akan mewakili para pandega itu. Sekedar untuk memacu kebanggaan para lurah, Ki Tumenggung, berkata Kirangga Prangwirewan. Apakah tidak menimbulkan persoalan bertanya Ki Tumenggung? Tentu tidak. Yan G merasa kurang tentu akan berusaha untuk meningkatkan ilmunya. Yang lebih baik dari yang lain dapat berbangga diri. Kepada orang-orang yang memiliki kelebihan itulah maka kita dapat memberikan kepercayaan untuk memberikan latihan-latihan khusus, berkata Kirangga Prangwirewan. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak, ia sadar bahwa Kirangga memang ingin menunjukkan kelebihannya. Karena itu, maka ia pun bertanya, Kirangga, bagaimana jika akibatnya justru sebaliknya? Kirangga termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, Maksud Ki Tumenggung? Yang kalah justru mendendam sehingga persoalannya akan menjadi lebih buruk lagi, berkata Ki Tumenggung. Tentu tidak Ki Tumenggung. Kita dapat memberikan pengantar kepada mereka, bahwa setiap orang harus bersikap jantan sebagai seorang kesatria sejati. Mereka harus berani mengakui kekalahan bagi yang kalah. Yang dilakukan tidak ada hubungannya dengan jabatan mereka sebagai lurah penatus, karena kedudukan seorang lurah tidak tergantung semata metuk kepada kemampuan olahkan huragan. Meskipun seseorang memiliki kemampuan olahkan huragan secara pribadi yang tinggi, tetapi ia tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin pasukannya, maka sebagai seorang lurah penatus nilainya tentu saja tidak akan begitu baik. Namun sebagai prajurit, maka olahkan huragan memang mendapat perhatian utama, jawab Ki Rangga Prangwirewan. Ki Tumenggung Jaya Yuda termangu-mangu. Namun kemudian katanya, Baiklah, aku serahkan pelaksanaannya kepada Ki Rangga Prangwirewan. Di barak ini hanya ada sepuluh orang lurah penatus. Kita akan memulainya dari bawah, berkata Ki Rangga Prangwirewan, sekedar untuk memeriahkan keadaan. Setiap pasukan yang dipimpin oleh seorang lurah penatus harus mengirimkan dua orang pemimpin kelompok untuk melakukan pertarungan yang dibatasi dengan beberapa peraturan. Dua orang yang terbaik di antara mereka akan ikut serta dalam pendadaran di antara para lurah penatus sehingga jumlahnya menjadi dua belas. Dari dua belas orang itu akan tampil berikutnya enam. Kemudian tiga. Nah, tiga orang ini harus dipilih di antara mereka yang benar-benar memiliki kelebihan. Karena itu ketiganya akan bergantian melakukan pertarungan. Semua akan saling berhadapan berganti-ganti. Baik. Tetapi kau harus membuat satu peraturan yang ketat yang tidak boleh dilanggar. Peraturan yang mengikat dan tidak memiliki lubang-lubang kesempatan untuk berbuat curang, karena semuanya adalah keluarga sendiri. Aku akan melakukan dengan sebaik-baiknya, berkata Kirangga Prangwiriawan. Panggil semua pandega. Aku akan berbicara kepada mereka tentang rencana ini. Semua pandega akan ikut mengawasi pendadaran yang agak klien sifatnya ini, berkata Kitu Menggung. Namun ia pun kemudian bertanya, Jika demikian, bukankah pendadaran ini akan berlangsung beberapa hari? Ya Kitu Menggung, jawab Kirangga, mungkin tiga hari. Mungkin lebih. Kita berharap bahwa permainan akan menjadi meriah dan mengembirakan para prajurit. Selebihnya kita akan dapat mengetahui kekuatan, nyata dari para lurah dan beberapa orang pemimpin kelompok sebagai satu penilaian rata-rata karena kita tidak akan dapat mengikut seratakan semua pemimpin kelompok yang jumlahnya seratus orang itu. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, Aku akan berbicara dengan semua pandega. Kirangga Perang Wirewan pun kemudian telah memanggil para pandega yang dua. Kirangga Dipayuda dan Kirangga Wirayuda. Kitu Menggung Jayayuda pun kemudian telah memberitahukan kepada kedua pandega itu, bahwa rencana Kirangga Perang Wirewan sebagaimana pernah dibicarakan sebelumnya akan dilaksanakan. Apakah keuntungannya bertanya Kirangga Wirayuda? Banyak sekali, jawab Kirangga Perang Wirewan yang kemudian telah menguraikan alasan-alasan sebagaimana dikatakannya kepada Kitu Menggung Jayayuda. Kirangga Wirayuda mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Kenapa tidak diadakan semacam perlombaan keterampilan saja? Misalnya desak Kirangga Perang Wirewan. Misalnya lomba kemampuan membidik dengan panah dan dengan lembing atau sodoran atau melakukan gerakan-gerakan menarik di sanggar terbuka, jawab Kirangga Perang Wirewan. Rasa-rasanya seperti kanak-kanak, jawab Kirangga Perang Wirewan. Kirangga Dipayuda ternyata ikut menyahut, tentu tidak. Justru dengan demikian, setiap kekalahan akan dapat diakui dengan tanpa tersinggung harga dirinya. Jika diadakan penilaian langsung pada tingkat kemampuan dan ilmu kanuragan dalam pertarungan yang menentukan, maka akibatnya akan dapat menjadi kurang baik. Kita tidak boleh cengeng seperti itu. Kita adalah prajurit yang harus bersikap kesatria. Kita harus mengaku kalah jika kita kalah. Seperti sudah aku katakan, penilaian atas seorang prajurit tidak semata metode nilai dari kemampuan mereka dalam melahkan nuragan, sehingga yang kalah tidak perlu merasa cemas bahwa pangkat dan kedudukannya akan digeser, jawab Kirangga Perang Wirewan. Nampaknya Kirangga Dipayuda dan Kirangga Wirayuda merasa segan untuk berbantah. Karena itu, maka mereka pun kemudian hanya mengangguk-angguk saja. Namun dalam pada itu, Kiitu Menggungjaya Yuda pun berkata, Baiklah. Meskipun menurut pendapatku, kedua orang pandega yang lain agak berkeberatan dengan keruk yang diusulkan oleh Kirangga Perang Wirewan, nampaknya keduanya memang ingin memberikan kesempatan kepada Kirangga Perang Wirewan. Karena itu maka aku mengulangi perintahku. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kirangga Perang Wirewan bertanggung jawab bukan saja pelaksanaannya, tetapi juga akibat yang dapat ditimbulkannya. Terima kasih Kiitu Menggung. Tetapi dalam pelaksanaannya aku harus minta bantuan dari kedua pandega yang lain, bahkan Kiitu Menggung sendiri, jawab Kirangga Perang Wirewan. Kami tentu akan membantu Kirangga, jawab Kirangga Depayuda. Demikianlah, maka rencana itu pun telah menjadi keputusan pimpinan barak itu. Keputusan yang mereka tentukan bersama adalah mengikat. Karena itu, meskipun yang bertanggung jawab adalah Kirangga Perang Wirewan, namun beban tugas itu harus dipikir bersama-sama. Dengan demikian, maka di hari berikutnya, seisi barak itu telah menjadi ribut dengan pengumuman tentang akan diselenggarakannya pendadaran olahkan huragan. Kasada yang mendengar pula pengumuman itu berdesis kepada pemimpin kelompok tertua, sebenarnya aku tidak sependapat. Kenapa Kilurah, bertanya pemimpin kelompok itu, bukankah dengan demikian akan berlangsung permainan yang sangat meriah yang akan memberikan kegembiraan kepada semua penghuni barak ini? Kita memang menjadi gembira. Tetapi apakah kita memikirkan perasaan mereka yang dikalahkan dihadapan banyak orang seperti itu bertanya Kasada. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin akan dapat menenamkan dendam. Tetapi jika sejak semula dinyatakan bahwa yang kalah tidak boleh mendendam, mungkin akibatnya tidak separah yang kita bayangkan. Mudah-mudahan, berkata Kilurah Kasada. Pemimpin kelompok itu tidak menyahut lagi. Jika pada saatnya pendadaran itu dilaksanakan, mudah-mudahan Kilurah Kasada sudah berubah pikiran. Bagaimana juga, pemimpin kelompok itu sudah meyakini, bahwa Kilurah Kasada adalah lurah yang terbaik. Bahkan dibandingkan dengan kedua orang lurah penaptus yang baru itu. Sebenarnya lah Kasada pun tidak dapat menolak perintah itu. Ia pun mulai berbenah diri, meskipun ia tidak tahu, kapan lomba itu akan diselenggarakan. Lomba yang memang sangat mendebarkan. Sepanjang ia menjadi prajurit, ia belum pernah mengalami pendadaran seperti yang akan dilakukan itu. Yang kemudian agak membingungkan Kasada adalah menunjuk dua orang pemimpin kelompok untuk mewakili pasukannya yang terdiri dari sepuluh kelompok itu. Untuk memilih dua orang di antara sepuluh orang pemimpin kelompok, telah dilakukan bermacam-macam care oleh setiap pasukan. Ada di antara para lurah penaptus yang telah memilih dengan care sebagaimana yang akan dilakukan terhadap para lurah penaptus. Di antara para pemimpin kelompok yang sepuluh orang itu telah diselenggarakan semacam pendadaran sehingga terpilih dua orang terbaik. Tetapi ada pula yang tidak melakukannya. Seorang lurah penaptus telah mengetahui dengan pasti dua orang terbaik di antara para pemimpin kelompoknya, sehingga ia tidak perlu memilih lagi. Kasada mempunyai care, tersendiri, ia menganggap kemampuan para pemimpin kelompoknya seimbang. Karena itu, maka ia pun telah mengumpulkan ke sepuluh orang pemimpin kelompok dan menyerahkan kepada mereka siapa yang harus mewakilinya. Namun dalam keseluruhan, perintah Kirangga Perang Wirewan itu memang menumbuhkan kegembiraan para prajurit. Terutama beberapa orang lurah penaptus yang merasa diri mereka terbaik. Bahkan para pemimpin kelompok yang akan mewakili setiap pasukan pun merasa bahwa mereka akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kelebihan mereka. Nah, berkata Kirangga Perang Wirewan kepada kedua orang rangga yang lain, bukankah rencana pendadaran itu memberikan kesegaran kepada para prajurit setelah lama mereka tidak melakukan kegiatan apapun selain latihan dan latihan? Bukankah dengan care ini mereka dapat menyalurkan luapan darah mereka yang mendidih? Kedua rangga yang lain mengangguk-angguk saja. Ketika hal yang sama disampaikan kepada Kitu Menggung Jaya Yuda, maka Kitu Menggung pun berkata, mudah-mudahan berlangsung dengan baik sampai selesai. Ketika beberapa lurah penaptus menyelenggarakan pendadaran serupa untuk memilih dua di antara para pemimpin kelompoknya, juga tidak terjadi sesuatu. Pendadaran di antara lingkungan pasukan seratus orang itu merupakan semacam percobaan dari penyelenggaraan seutuhnya nanti, berkata Kira Rangga Perang Wirewan itu. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Ketika para lurah penaptus telah mengajukan nama para pemimpin kelompok yang akan mewakili setiap pasukan, maka Kira Rangga Perang Wirewan pun mengumumkan, bahwa pendadaran yang bersifat lomba itu akan diselenggarakan pekan depan. Ada dua puluh orang pemimpin kelompok yang akan ikut serta, berkata Kira Rangga, kita akan memilih dua di antaranya. Dalam pada itu, Kira Rangga Perang Wirewan pun telah menyusun pau geranda di pendadaran itu. Seperti pesan Kitu Menggung Jaya Yuda, jangan ada kesempatan untuk berbuat curang. Karena sebenarnya lah, Kira Rangga ingin memilih orang yang benar-benar terbaik, namun yang kemudian akan ditundukannya pula, sehingga seisi barak itu akan mengetahui bahwa ia adalah orang yang terbaik di barak itu. Bahkan di dalam hati ia pun berkata, jika saja Kitu Menggung bersedia mencobai aku kelak. Atas persetujuan para pandega dan Kitu Menggung Jaya Yuda sendiri atas isi pau geran yang telah disusun dengan beberapa perubahan di sana-sini, maka pau geran itu pun segera diumumkan kepada mereka yang akan melakukan pendadaran itu. Sambil menunggu hari-hari yang ditentukan, maka para pemimpin kelompok yang terpilih, telah melakukan persiapan sebaik-baiknya. Mereka telah memperunakan sanggar terbuka untuk berlatih. Pada umumnya, para lurah penatus telah mendampingi para pemimpin kelompoknya di saat mereka melakukan latihan-latihan. Atas izin Kirangga di Payuda, maka setiap pagi Kasada telah membawa keluar dua orang pemimpin kelompoknya yang ditunjuk oleh kawan-awannya untuk mewakili pasukannya dalam pendadaran itu. Orang lain memang tidak tahu apa yang dilakukan Kasada. Namun sebenarnya lah Kasada secara khusus telah menempa kedua orang itu. Kedua orang itu, yang tahu benar bahwa Kasada memiliki kelebihan dari setiap lurah penatus yang ada, telah berbuat sebaik-baiknya sebagaimana ditunjukkan oleh Kasada. Seorang di antaranya adalah pemimpin kelompok tertua yang selalu memperhatikan Kasada bukan saja sebagai atasannya, tetapi justru sebagai seorang yang lebih muda daripadanya di dalam gejolak kehidupan pribadinya. Sedangkan seorang yang lain adalah pemimpin kelompok yang lebih muda, tetapi yang juga mengetahui dengan pasti kelebihan Kasada. Setiap hari, sebelum dini keduanya telah berada di lereng pebukitan. Berlari-lari mereka mendaki. Kemudian, mereka telah melakukan gerakan-gerakan ringan. Baru kemudian keduanya telah berlatih dengan sungguh-sungguh. Dengan beberapa petunjuk kilurah Kasada, mereka telah mematangkan beberapa macam unsur gerak pilihan yang sebelumnya tidak mereka kuasai dengan baik. Namun dengan petunjuk Kasada unsur-unsur gerak itu akan dapat dijadikan senjata untuk mengakhiri perlawanan lawan-lawan mereka. Dalam waktu yang singkat, Kasada telah menuntun mereka untuk menguasai pernafasan mereka. Kasada telah menganjurkan kepada kedua orang pemimpin kelompoknya untuk berlatih setiap saat ada waktu. Di mana saja kalian dapat melatih diri menguasai jalannya pernafasan dengan baik. Dengan demikian akan dapat menjaga kemantapan tenaga kalian. Kalian tidak tahu berapa lama kalian akan bertarung di arena. Jika kalian tidak menguasai pernafasan dengan baik, maka kalian akan dengan cepat menjadi letih. Sementara lawan kalian masih tetap segar. Meskipun kalian memiliki kelebihan ilmu kanuragan, tetapi mungkin kalian akan dapat dikalahkan karena tenaga kalian telah habis setengah jalan, berkata Kasada yang meskipun masih muda tetapi memiliki pengalaman yang luas. Ternyata kedua orang pemimpin kelompoknya itu menurut dan mengikuti setiap petunjuk. Sehingga dalam waktu yang singkat keduanya telah mampu meningkatkan bukan saja kemampuan olahkan nuragan, tetapi juga daya tahan tubuh mereka. Bahkan dalam pemusatan nalar budi, Kasada telah memberikan petunjuk meskipun baru dalam tataran permulaan untuk membangunkan tenaga di dalam diri mereka. Ketika sepekan telah berlalu, maka kedua orang pemimpin kelompok itu benar-benar telah siap. Ketika mereka melakukan latihan di malam hari di udara terbuka, maka Kasada telah merasa puas atas kemajuan dari kedua pemimpin kelompoknya itu. Di barak, ada di antara para pemimpin kelompok yang dengan sengaja menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka selagi mereka melakukan latihan. Dengan demikian, maka bakal lawan-lawannya telah merasa kecil sebelum pendadaran yang sebenarnya dimulai. Para pemimpin kelompok dari pasukan yang dipimpin oleh Kilurah Lenggana dan Kilurah Bantardi ternyata juga melakukan latihan-latihan tersendiri. Mereka pun telah mendapat beberapa petunjuk dan tuntunan dari lurah penaktus mereka masing-masing sebagaimana yang lain. Sehari sebelum pendadaran dimulai, maka latihan-latihan khusus itu telah dihentikan. Para pemimpin kelompok yang akan ikut serta harus memusatkan perhatian mereka terhadap pendadaran yang akan berlangsung. Mereka harus mempelajari paugeran sebaik-baiknya. Kita harus menjunjung tinggi kejujuran, berkata kirangga perang wiriawan, siapa berbuat curang, maka dengan serta-merta mereka ia akan dinyatakan kalah. Hari-hari istirahat itu memang diwarnai dengan ketenangan. Tidak ada gerak yang melonjak sebagaimana hari-hari sebelumnya. Semuanya seakan-akan benar-benar beristirahat. Bahkan mereka yang tidak akan ikut dalam pendadaran pun telah beristirahat pula. Namun, kedua orang pemimpin kelompok di bawah pimpinan kasada tidak demikian. Mereka memang tidak melakukan apa-apa yang dapat dilihat oleh para prajurit yang lain. Namun, keduanya duduk di pembaringan masing-masing untuk melakukan latihan pernafasan sebaik-baiknya. Sambil menyelangkan tangan di dadanya, mereka duduk bersilah. Kepala sedikit menunduk, menutup segala perhatian lewat indera mereka. Kawan-kawan mereka mengerti apa yang dilakukan oleh kedua pemimpin kelompok itu. Karena itu, mereka sama sekali tidak mengganggu. Bahkan anak buah kedua pemimpin kelompok itu seakan-akan telah menjaga agar keduanya dapat melakukan dengan tenang. Ketika malam mulai turun di hari sebelum pendadaran, di halaman barak itu sudah dibuat dua arna yang akan dipergunakan. Dua puluh orang pemimpin kelompok akan dibagi menjadi dua kelompok masing-masing sepuluh orang. Dua orang dari pasukan yang dipimpin oleh seorang lurah penatus akan dipisahkan kelompoknya, sehingga tidak akan terjadi pertarungan antara dua orang dari pasukan yang sama. Dari kedua kelompok itu masing-masing akan diambil seorang yang terbaik untuk ikut dalam pendadaran di antara para lurah penatus. Sebelum berkumpul di antara mereka yang ikut pada pendadaran itu, kedua pemimpin kelompok itu pun telah menemui Kasada. Meskipun Kasada lebih muda dari mereka, tetapi mereka telah minta restunya untuk memasuki arna pendadaran. Demikian matahari terbit, maka segala sesuatunya telah bersiap. Tidak ada tempat khusus bagi Kitu Menggung. Jaya Yuda dan para pandega. Mereka justru diminta untuk ikut mengawasi agar pendadaran itu dapat berlangsung dengan baik dan jujur. Di arna yang satu, Kirangga Prang Wirewan telah disertai oleh Kitu Menggung Jaya Yuda sendiri bersama seorang lurah penatus yang ditunjuk oleh Kirangga Prang Wirewan. Sedangkan di arna yang lain, Kirangga Wira Yuda dan Kirangga Dipayuda mengawasi pula pendadaran itu dibantu oleh seorang lurah pula yang dianggap jujur. Sebelum para pemimpin kelompok turun ke arna, maka telah dilakukan undian. Siapakah yang akan turun lebih dahulu dari antara mereka masing-masing? Para lurah penatus sebenarnya juga ikut berdebar-debar. Setiap lurah menempatkan pemimpin kelompoknya di arna kiri seorang dan di arna sebelah kanan seorang. Sehingga dengan demikian mereka akan mengikuti jalannya pendadaran di kedua arna itu. Ketika pendadaran akan dimulai, maka Kitu Menggung telah memberikan sesorah pendek dengan mengingatkan tujuan pendadaran itu. Kita tidak sedang mengadu ayam di sini. Tetapi kita tengah mempelajari kemungkinan-kemungkinan bagi pasukan kita dalam keseluruhan. Dengan pendadaran ini, kita akan dapat melihat kemampuan rata-rata dari seluruh prajurit yang ada di barak ini. Penglihatan kita atas kemampuan itu akan dapat kita jadikan landasan peningkatan kemampuan seluruh pasukan di barak ini. Kita tidak pula sedang menanamkan dendam di hati kalian. Kalian harus jujur terhadap diri sendiri. Jika seseorang kalah, maka ia harus mengakui kekalahan itu dengan hati. Yang lapang. Sekali lagi aku katakan di sini, bahwa pendadaran ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedudukan kalian, baik sebagai pemimpin kelompok, maupun lurah penatus, karena penilaian bagi seorang pemimpin tidak semata metu karena tingkat kemampuan olahkanuragan saja. Masih ada beberapa petunjuk yang diberikan oleh Kitu Mengung yang mengarahkan para prajuritnya agar menganggap pendadaran itu satu peristiwa wajar saja. Tidak ada maksud apa-apa, berkata Kitu Mengung menegaskan. Dalam pada itu, sekali lagi kirangga perang wirawan menguraikan paugeran selengkapnya dalam pendadaran yang bersifat lomba ketangkasan olahkanuragan itu. Sesaat kemudian, maka benda pun telah berbunyi. Para prajurit di barak itu segera mengerumuni kedua arna di halaman barak yang luas itu. Mereka memang menjadi agak bingung, arna mana yang lebih menarik untuk ditonton. Pendadaran itu pun segera dimulai sesuai dengan hasil undian yang telah dilaksanakan. Ternyata pendadaran itu benar-benar memberikan kegembiraan kepada para prajurit. Mereka mulai berteriak-teriak untuk mendukung para pemimpin kelompok yang diharapkan akan menang. Seperti yang diharapkan oleh Kitu Mengung Jaya Yuda, maka pendadaran itu sendiri berlangsung dengan jujur. Tidak ada seorangpun di antara mereka yang ikut dalam pendadaran itu berniat buruk. Di arna sebelah kanan, seorang pemimpin kelompok yang bertubuh raksasa telah turun pertama kali di arna. Lawannya memang tidak bertubuh sebesar pemimpin kelompok itu, tetapi seorang yang bertubuh tinggi. Namun tidak terlalu besar. Meskipun demikian, orang itu tubuhnya nampaknya lihat sekali. Ketika mereka mulai bertempur, maka segera nampak bahwa keduanya nampaknya memang seimbang. Yang bertubuh raksasa memiliki kekuatan yang besar, sementara yang bertubuh tinggi mampu bergerak dengan cepat. Serangan-serangan kakinya yang mendatar, kadang-kadang terayun melingkar, memang terasa sangat berbahaya bagi lawannya. Tetapi lawannya yang bertubuh raksasa itu bagaikan berkulit badak. Sekali dua kali tubuhnya dikenai serangan lawannya yang bertubuh tinggi itu, namun seakan-akan tidak terasa sama sekali. Diarna yang satu lagi, dua orang pemimpin kelompok yang baik dari wujud tubuhnya, maupun kemampuannya benar-benar nampak seimbang. Keduanya kuat dan tangkas. Sorak para prajurit yang menyaksikan pendadaran itu semakin meninggi. Bahkan ada di antara mereka yang melonjak-lonjak kegirangan. Namun yang oleh orang yang berdiri di belakang orang yang melonjak-lonjak itu digamit pundaknya. Ketika ia berpaling, dilihatnya orang yang menggamitnya itu memberi isyarat agar orang itu tidak menutupinya. Satu demi satu pertempuran berakhir. Para pandega yang mengamati pertarungan itu benar-benar berpegang. Pada paugeran. Yang memang sudah dapat dipastikan kalah, segera dinyatakan kalah, sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Kasada menjadi berdebar-debar ketika ia melihat di sisi sebelah kiri, seorang dari pemimpin kelompoknya telah memasuki arena. Pemimpin kelompoknya yang tertua. Kasada merasa beruntung, bahwa pada putaran pertama kedua orang pemimpin kelompoknya tidak turun ke arena dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, ia dapat menunggui pemimpin kelompoknya yang banyak memperhatikan kehidupan pribadinya itu. Ketika kedua orang pemimpin kelompok itu mulai bertempur di arena, maka Kasada menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak melihat bahwa pemimpin kelompoknya itu akan mengalami kesulitan, meskipun kemungkinan apapun dapat saja terjadi. Namun Kasada berharap bahwa orangnya itu akan dapat mengatasi lawannya. Tetapi pemimpin kelompok di dalam pasukan Kasada itu bukan seorang yang terbiasa membanggakan diri sendiri. Karena itu, maka ia pun tidak dengan serta-merta menghancurkan lawannya. Ia masih ingin menghargai lawannya dan tidak menanamkan dendam di hatinya. Karena itu, maka ia pun telah meningkatkan kemampuannya perlahan-lahan sehingga pertempuran di antara kedua orang pemimpin kelompok itu menjadi seru. Namun akhirnya, mulai nampak pula bahwa anak buah Kasada itu semakin menguasai Yarna. Sehingga beberapa saat kemudian, maka anak buah Kasada itu telah dinyatakan menang. Beberapa saat berikutnya, maka di sisi lain pun telah terjadi hal yang sama. Meskipun lawan pemimpin kelompok yang seorang lagi harus berhadapan dengan seorang yang berwajah garang dan berkumis melintang. Namun akhirnya anak buah Kasada itu pun dapat memenangkan pertempuran itu. Ketika pendadaran putaran pertama selesai, maka para pemimpin kelompok itu pun mendapat waktu untuk beristirahat. Namun ternyata bahwa matahari telah mulai turun. Di hari pertama itu, masih belum dapat dipilih siapakah yang terbaik di antara 10 orang di Yarna sebelah kiri dan 10 orang di Yarna sebelah kanan. Karena itu, renaka pendadaran itu akan dilanjutkan pada hari kedua. Ternyata di hari kedua, di sebelah kiri, pada putaran terakhir, pemimpin kelompok dari kesatuan yang dipimpin Kasada, berhadapan dengan pemimpin kelompok di bawah pimpinan Kilurah Lenggana, sedang di sisi yang lain seorang pemimpin kelompok yang seorang lagi berhadapan dengan anak buah Kilurah Bantaradi. Kasada memang menjadi berdebar-debar. Kedua orang lurah penaptus itu adalah orang-orang yang sangat membanggakan dirinya sehingga kenangan yang demikian itu tentu akan menjalar pula pada anak buahnya. Demikian pertempuran di kedua Arna itu dimulai maka pertempuran langsung menjadi keras. Sementara itu, para prajurit yang menyaksikannya bersorak-sorak tanpa terkendali lagi. Mereka bahkan bertepuk, berteriak, menjerit dan sekali-sekali terdengar mereka menyebut nama orang-orang yang sedang bertempur itu. Kirangga Perang Wirewan yang berada di dalam Arna pun ternyata ikut tegang. Ia tahu bahwa yang sedang bertempur itu adalah anak buah Kilurah Lenggana melawan anak buah Kilurah Kasada. Kirangga Perang Wirewan memang berharap bahwa anak buah Kilurah Lenggana dapat memenangkan pertempuran itu. Tetapi di Arna itu pun terdapat Kitu Menggung Jaya Yuda sendiri, sehingga dengan demikian, maka Kirangga Perang Wirewan harus benar-benar bertindak adil. Di Arna yang lain, anak buah Kilurah Bantaradi pun ternyata telah dijalari sifat lurahnya. Ia pun merasa seakan-akan seorang pemimpin kelompok terbaik dari antara semua pemimpin kelompok yang ada di barak itu. Namun mereka tidak dapat memaksa lawan-lawan mereka untuk segera tunduk. Baik anak buah Kilurah Lenggana maupun anak buah Kilurah Bantaradi. Mereka harus mengakui perlawanan yang kuat dan gigih dari anak buah Kilurah Kasada itu. Kasada sendiri menyempatkan diri untuk melihat kadang-kadang di sisi sebelah kiri, kadang-kadang di sisi sebelah kanan. Namun jantung Kasada terasa tidak terlalu cepat berdetak melihat pertarungan itu. Sebagai seorang yang berilmu, maka Kasada pun cepat mengerti bahwa kedua orang pemimpin kelompoknya itu memiliki kelebihan dari lawan-lawan mereka. Baik anak buah Kilurah Lenggana maupun anak buah Kilurah Bantaradi sejak pertarungan dimulai telah mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya. Nampaknya kedua orang pemimpin kelompok itu telah mendapat pesan yang sama. Mereka harus mengalahkan lawan-lawan mereka secepatnya. Tetapi jika hal itu tidak dapat mereka lakukan, maka kekuatan mereka pun akan segera menyusut. Jika demikian, maka keseimbangan akan segera berbalik. Kasada yang mengamati pertempuran itu pun melihat kemungkinan itu. Ketika anak buah Kilurah Lenggana dan anak buah Kilurah Kasada mulai kehilangan lapisan-lapisan kekuatan mereka, maka Kilurah Kasada pun yakin bahwa kedua orang pemimpin kelompoknya itu akan memenangkan pertarungan. Kitu Menggung Jaya Yuda menunggui Arna pertarungan bersama Kirangga Perang Wirewan dan seorang lurah penatus, telah melihat pula kemungkinan itu. Demikian pula Kirangga Wira Yuda dan Kirangga Dipayuda. Namun sebagai penengah mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya dapat menentukan keputusan berdasarkan kenyataan yang terjadi di Arna. Di luar sadar, kedua orang pemimpin kelompok anak buah Kasada itu telah ikut pula merasa kurang senang terhadap anak buah Kilurah Lenggana dan Kilurah Bantardi. Karena itu, maka keduanya justru ingin menunjukkan kelebihan mereka dari lawan-lawan mereka itu. Karena itulah, maka ketika kedua orang lawan mereka telah kehilangan sebagian dari tenaga mereka, maka kedua orang anak buah Kasada itu mulai menunjukkan unsur-unsur gerak yang mendebarkan meskipun tidak mereka terapkan dengan sungguh-sungguh sehingga membahayakannya walauannya. Para prajurit yang menyaksikan pertarungan itu justru mulai mengagumi kedua pemimpin kelompok anak buah Kasada itu. Justru karena mereka tidak dengan sungguh-sungguh mempergunakan unsur-unsur gerak yang sebenarnya sangat berbahaya, maka para prajurit itu pun seakan-akan justru telah berpihak kepada mereka. Apalagi karena mereka tahu sifat Kilurah Lenggana dan Kilurah Bantardi. Demikianlah, akhirnya, maka pertempuran itu pun berakhir. Kitu menggung Jaya Yuda di satu sisi dan Kitu menggung Dipayuda di sisi lain telah menentukan, bahwa pemenangnya kedua-duanya adalah pemimpin kelompok di bawah pimpinan Kilurah Kasada. Sorak pun mengguruh. Bukan hanya anak buah Kasada, tetapi hampir semua prajurit yang menyaksikan telah menganggap bahwa sudah sepantasnya keduanya mendapat sebutan pemimpin kelompok terbaik. Kitu menggung Jaya Yudalah yang kemudian menyatakan, bahwa keduanya adalah pemimpin kelompok terbaik dalam olah Kanuragan. Tetapi sekali lagi Kitu menggung memperingatkan, bahwa penilaian dari seorang pemimpin tidak tergantung sepenuhnya pada kemampuan olah Kanuragan. Barak itu memang menjadi ramai membicarakan kemenangan kedua orang itu. Yang menarik adalah, bahwa kedua-duanya adalah pemimpin kelompok di dalam pasukan yang dipimpin oleh Kilurah Kasada. Dengan demikian, maka bukan saja kedua orang yang menang itu sajalah yang mendapat ucapan selamat. Tetapi juga Kasada. Bahkan Kitu menggung Jaya Yudah telah memberikan pernyataan bergembira kepada kedua orang pemimpin kelompok itu serta juga kepada Kasada. Kepada Kasada Kitu menggung Jaya Yudah berkata, keduanya memang pantas disebut sebagai pemenang. Keduanya tidak sekedar mempergunakan tenaga dan kekuatannya. Bukan pula kecepatan gerak dan keterampilan olah Kanuragan. Tetapi keduanya telah mempergunakan otak mereka. Itulah sebabnya, jika keduanya kelak ikut dalam pendadaran di antara para lurah penatus, maka dapat diharapkan, bahwa keduanya tidak segera dapat dikalahkah. Terima kasih Kitu menggung, sahut Kasada sambil mengangguk hormat. Mudah-mudahan keduanya dapat memberikan pengabdian yang lebih berarti bagi pasukannya dan bagi pajang. Namun dalam pada itu, ketika diadakan pertemuan di antara para pandega, maka Kirangga Perang Wirewan mengusulkan, agar dicegah terjadinya dua orang pemimpin kelompok dari satu kesatuan maju mewakili para pemimpin kelompok. Itu tidak adil, justru Kitu menggung Jaya Yuda yang menjawab, sebelumnya hal seperti itu tidak pernah disebutkan. Karena itu, biar saja paugeran itu berlaku sesuai dengan bunyinya. Kirangga Perang Wirewan tidak berani membantah. Nampaknya Kitu menggung Jaya Yuda semakin memperketat ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana telah disepakati. Karena itu, maka kedua orang pemimpin kelompok yang sudah dinyatakan sebagai pemenang di kedua lingkungan arna pendadaran itulah yang akan ikut bertanding di putaran selanjutnya, di antara para pemimpin pasukan yang jumlahnya 10 orang lurah penatus. Pada malam harinya, Kirangga Perang Wirewan telah memberikan pengumuman bahwa pertarungan pada putaran berikutnya akan berlangsung sepekan lagi. Barak itu pun kemudian telah menjadi ramai lagi. Para pemimpin kelompok yang baru saja memasuki arna masih merasa sangat letih. Bahkan ada di antara mereka yang tubuhnya menjadi biru memar. Ada yang punggungnya sakit dan ada yang giginya patah. Namun dengan pengarahan yang mapan sebelumnya, perasaan dendam memang tidak tumbuh di antara para pemimpin kelompok itu. Yang kalah memang harus mengaku kalah. Sementara dua orang yang menang boleh merasa bangga. Apalagi mereka dapat mengikuti pendadaran pada tataran berikutnya, yang dapat dianggap sebagai tataran yang lebih tinggi. Ternyata waktu yang sepekan itu pun telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh para lurah penaptus yang akan turun di arna pendadaran. Demikian pula oleh kedua orang pemimpin kelompok dalam pasukan Kasada itu. Mereka masih saja berlatih bersama Kasada. Kepada Kirangga Dipayuda Kasada berkata, Kirangga, apakah semua lurah penaptus harus ikut? Ya, Kasada. Nampaknya memang demikian, jawab Kirangga. Bagaimana bagi mereka yang sakit atau yang benar-benar berhalangan bertanya Kasada? Tentu mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk menjadi pemenang, jawab Kirangga Dipayuda. Kirangga. Bagaimana jika aku termasuk dari antara orang yang tidak dapat ikut bertanya Kasada? Kasada, semula aku mengira bahwa pendadaran semacam ini dilakukan dengan sukarlah. Siapa yang menyatakan diri untuk ikut, akan dinyatakan sebagai pengikut. Tetapi ternyata tidak. Semua orang dalam jabatan lurah penaptus harus ikut serta. Tetapi aku sama sekali tidak tertarik untuk ikut serta, berkata Kasada. Kau tidak mempunyai pilihan, berkata Kirangga Dipayuda. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian bertanya, Kirangga. Aku sebenarnya menjadi bingung. Jika aku berusaha untuk menang, maka orang-orang yang tidak menyenangi aku akan menjadi semakin tidak senang. Tetapi jika aku membiarkan diriku kalah, maka nuraniku tidak dapat menerima kekalahan itu. Mungkin aku seorang pendendam Kirangga. Jika aku kalah, maka aku berusaha untuk menebusnya di kesempatan lain. Namun jika orang lain pun bersikap seperti itu, bukankah akan timbul persoalan di kemudian hari? Esudahlah Kasada, berkata Kirangga, kau harus menerima perlakuan ini. Jika kau memang mampu memenangkan pertandingan, menangkan itu. Bahkan menurut aku, jika kau mampu menunjukkan kemampuanmu, tunjukkanlah yang tertinggi daripadanya. Apapun akibatnya. Karena dengan demikian, makakah sudah menyatakan dirimu sebagaimana adanya. Jika hal itu berakibat baik, sokurlah. Jika tidak, maka kau tidak akan tanggung-tanggung menghadapinya. Bahkan jika nanti, pada saat terakhir kau harus berhadapan dengan Kirangga Perang Wirewan sendiri. Jika kau mampu mengalahkan, kalahkan orang itu secepat-cepatnya. Satu kesempatan yang baik bagimu, justru di hadapan kita menggung Jaya Yuda. Tetapi seandainya kau memang kalah, maka bukankah itu wajar jika seorang lurah dapat dikalahkan oleh seorang rangga dalam jajaran keperajuritan. Kasada mengangguk-angguk. Pesan Kirangga di Payuda itu benar-benar sangat berarti baginya. Meskipun ia masih harus mempertimbangkan masak-masak, namun seandainya ia berbuat demikian, maka ia tidak dianggap bersalah. Dengan demikian, maka Kasada telah mempergunakan waktu yang ada itu sebaik-baiknya. Ia masih berusaha untuk meningkatkan kemampuan kedua orang pemimpin kelompoknya. Namun di samping itu, Kasada pun telah menyiapkan dirinya sendiri. Bahkan pada saat terakhir Kasada berkata kepada diri sendiri, orang-orang dalam barak itu sudah terlanjur menganggap aku sebagai lurah penaptus yang terbaik. Aku tidak boleh mengecewakan mereka. Bahkan seandainya aku harus berhadapan dengan Kirangga Prangwirewan. Kedua orang pemimpin kelompoknya, yang menyaksikan bagaimana Kasada berlatih menjadi haran. Keping-keping batu telah dipecahkannya dengan sisi telapak tangannya. Tiga jari-jari tangannya yang merapat mampu menghunjam ke batu-batu padas. Sementara serangan kakinya dapat memecahkan gumpalan-gumpalan lereng pebukitan. Kedua orang pemimpin kelompok itu justru termangu-mangu, mereka sudah mengetahui betapa tinggi ilmu. Kasada. Namun ketika mereka menyaksikan latihan-latihan yang bersungguh-sungguh, maka jantung mereka masih berdegup keras. Jika saja aku yang harus menghadapinya, maka aku akan mati berdiri, desis salah seorang dari mereka. Kawannya tersenyum. Katanya, batu itu tentu lebih keras dari kepala kita. Bedanya, batu itu tidak dapat melarikan diri, sahut kawannya yang pertama. Keduanya menahan tertawanya. Sementara Kasada berlatih semakin keras. Namun dalam pada itu, pada kesempatan lain, kedua orang pemimpin kelompok itulah yang berlatih. Kasada mengajari mereka untuk memanfaatkan pernafasannya yang teratur dalam paduan mengerahkan tenaga dalam. Penguasaan urat-urat di dalam tubuhnya serta simpul-simpul syarafnya. Meskipun kedua orang pemimpin kelompok itu masih juga mampu meningkatkan kemampuannya, tetapi mereka merasa terlalu kecil di hadapan Kasada yang mewarisi dasar-dasar ilmu dari Kiajar Paguhan. Sekali-sekali Kasada teringat akan ibunya yang mampu melandasi penguasaan diri dalam pengaruh terangnya bulan. Namun baginya, pengaruh itu tidak usah disadap dari terangnya bulan atau matahari atau keremangan senja dalam temaramnya siang yang beralih ke serambi malam. Tetapi pengaruh itu dapat tumbuh atas dasar kehendak yang mantap dan bulat. Itulah sebabnya, maka setiap saat Kasada dapat membangunkan kekuatannya yang menggetarkan. Kasada benar-benar sudah berniat melakukan sebagaimana disarankan oleh Kiranggadi Payuda. Jika ia ingin mengalah, ia harus kalah pada putaran pertama. Tetapi jika ia menang pada putaran pertama, maka itu berarti ia harus menang sampai putaran terakhir. Demikian dia dari hari ke hari, Kasada menjadi semakin menggetarkan jantung kedua orang pemimpin kelompoknya. Namun mereka ikut merasa bangga dan bahkan memastikan bahwa Kasada memang orang terbaik di barak itu. Namun Kasada selalu berpesan bahwa mereka tidak boleh membocorkan latihan-latihan itu. Biarlah mereka melihat dan menilai pada saatnya. Jika mungkin aku masih akan menghindari pendadaran yang aneh itu, berkata Kasada. Akhirnya hari yang mendebarkan itu pun datang juga. Ada sepuluh orang lurah penaptus yang harus mengikuti pendadaran untuk menentukan seorang yang terbaik dalam melahkan huragan. Sedangkan dua orang pemimpin kelompok akan ikut pula di antara para lurah penaptus. Kedua-duanya adalah anak buah Kasada. Menjelang hari-hari yang ditentukan bagi pendadaran itu, maka setiap lurah penaptus telah merasa bersiap sepenuhnya. Pertandingan itu tentu akan menjadi lebih menarik daripada sepekan yang lalu, karena yang akan turun ke Arna adalah mereka yang pada umumnya lebih berpengalaman dari para pemimpin kelompok. Umur mereka pun tidak lagi terlalu muda kecuali Kasada. Namun bagi kelurah lenggana dan kelurah bantardi, Kasada adalah anak-anak yang baru mulai tumbuh. Betapapun besar tenaganya, namun pengalamannya tentu belum banyak dan apalagi landasan ilmunya pun tentu masih sangat tipis. Karena itu, maka bagi kedua orang yang merasa dirinya terbaik itu, maka Kasada tidak terlalu banyak diperhitungkan. Namun sebenarnya lah di antara kedua orang lurah itu telah terjadi persaingan dengan diam-diam. Meskipun keduanya nampak baik, namun keduanya merasa yang satu lebih baik dari yang lain. Yang akan menentukan adalah Arna pertandingan, berkata bantardi di dalam hatinya. Namun mereka pun menyadari, bahwa pertandingan yang hanya diikuti oleh 12 orang itu tentu tidak akan dapat diselesaikan dalam sehari. Bahkan mungkin tidak dalam dua hari. Demikian matahari terbit, maka pendadaran yang aneh itu pun siap untuk dimulai. Seperti yang terdahulu, Kitu Menggung Jaya Yuda telah memberikan sesorah pendek. Bahkan ia pun berkata, nah, dengan care ini, kita bersama-sama telah memacu diri untuk berlatih lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Setelah Kitu Menggung, maka Kirangga Perang Wirewan telah membacakan paugeran yang harus ditaati oleh para peserta pendadaran. Semua lurah penaptus memang harus ikut serta, sehingga sama sekali tidak ada kesempatan bagi Kasada untuk menghindar. Seperti yang terdahulu, maka semua peserta lebih dahulu harus mengambil undian. Siapakah yang akan turun lebih dahulu ke arna? Dan siapakah lawan mereka masing-masing? Yang dipergunakan memang hanya satu arna pertandingan, agar dengan demikian Kitu Menggung dan para pandega dapat lebih memusatkan perhatian mereka. Kita tidak tergesa-gesa. Jika tidak selesai hari ini, kita lanjutkan esok pagi. Jika masih juga belum selesai, kita teruskan lusa. Bukankah pajang tidak segera akan berperang? Berkata Kitu Menggung Jaya Yuda menanggapi usul Kirangga Perang Wirewan untuk mempergunakan dua arna. Ketika waktunya telah tiba, serta matahari mulai beranjak naik, maka telah terdengar benda berbunyi sebagai pertanda pendadaran telah dimulai. Beruntunglah mereka yang bertanding terdahulu. Matahari belum begitu tinggi, berkata Kirangga Perang Wirewan. Dua orang lurah penatus telah turun ke arna. Ternyata orang yang pertama bukan kelurah kasada dan bukan pula salah seorang dari kedua pemimpin kelompoknya. Kedua orang lurah penatus itu ternyata telah cukup matang. Keduanya tidak tergesa-gesa. Tetapi keduanya bergerak dengan sangat matan. Baru sejenak kemudian, serangan-serangan pun telah dilakukan. Semakin lama semakin cepat. Keduanya mulai meningkatkan kekuatan dan ilmu mereka sehingga pertempuran pun menjadi semakin seru. Ternyata keduanya benar-benar memiliki kemampuan yang seimbang. Karena itu, maka keduanya memerlukan waktu yang cukup lama. Itulah agaknya keadaan yang menentukan kekalahan seorang di antara mereka. Bukan karena kelebihan ilmu dari yang lain. Tetapi lurah penatus yang lebih tua mulai kehilangan sebagian dari tenaganya. Nafasnya mulai terasa mengganggu, sehingga karena itu, maka siapakah yang akan memenangkan pertandingan itu sudah mulai terbayang. Namun kekalahan yang terjadi adalah kekalahan yang terhormat sebagaimana dikatakan oleh Ki Tumenggung Prangwirewan. Unsur umur dalam hal ini agaknya memang berpengaruh, berkata Ki Rangga, tetapi sebenarnya lah ilmu dan kemampuan kedua lurah penatus itu seimbang. Ki Wirayuda dan Ki Dipayuda, seperti dalam pendadaran yang lewat, berusaha untuk berbuat seadil-adilnya. Mereka berdiri di dalam arena lingkaran bersama dengan Ki Rangga Prangwirewan. Keduanya mengamati setiap gerak dan langkah para peserta. Lebih dari itu, mereka juga berkewajiban untuk mencegah bukan saja kecurangan, tetapi apabila keadaan menjadi berbahaya. Keduanya bersama-sama dengan Ki Rangga Prangwirewan berhak memberikan peringatan, tegoran bahkan jika perlu menghentikan pertandingan. Yang kemudian turun pada giliran kedua adalah salah seorang pemimpin kelompok anak buah Kasada. Yang turun adalah pemimpin kelompok yang muda di antara keduanya. Namun adalah kurang beruntung baginya, karena pada putaran pertama itu ia sudah berhadapan dengan Ki Lurah Lenggana. Pemimpin kelompok itu tersenyum kepada Ki Lurah Kasada ketika ia bangkit untuk memasuki arena. Justru katanya, jika aku kalah, aku tidak akan menyesal. Bukankah kekalahan itu wajar sekali? Ya, desis Kasada, tetapi kau harus menunjukkan permainan yang baik. Pertempuran itu harus seimbang seperti yang baru saja terjadi, meskipun akhirnya kau akan kalah. Pemimpin kelompok itu mengangguk. Tetapi ia masih saja tersenyum. Ketika ia mulai melangkah, Kasada telah menepuk bahunya sambil berdesis, hati-hatilah. Meskipun kau kalah, jangan ada yang terkilir. Sejenak kemudian, keduanya telah memasuki arena. Ki Lurah Lenggana menarik nafas dalam-dalam. Katanya, nasibku memang buruk. Undian itu menempatkan aku berhadapan dengan seorang pemimpin kelompok. Seharusnya aku berhadapan dengan seorang lurah. Bagaimana jika kau bertukar tempat dengan lurahmu? Pemimpin kelompok itu mengerutkan keningnya. Ia memang merasa tersinggung. Namun sebelum ia menjawab, Ki Ranggadi Payudalah yang imenyahut. Jika demikian, apa gunanya undian? Ki Lurah Lenggana berpaling sekilas. Tetapi ia justru tersenyum. Meskipun tidak menjawab, tetapi seakan-akan ia berkata, melawan kau pun aku tidak gentar. Sejenak kemudian, Ki Rangga Perang Wirewan telah melangkah maju. Ketika keduanya sudah bersiap, maka ia pun segera memberikan isyarat, agar pertandingan itu pun segera dimulai. Keduanya mulai bergeser dari tempatnya. Ternyata pemimpin kelompok itu justru menjadi sangat tenang. Ia sama sekali tidak membawa beban apapun saat memasuki arena. Jika ia kalah sekalipun, tidak akan ada orang yang merendahkannya, karena ia berhadapan dengan seorang lurah penatus. Apalagi ke lurah lenggana yang menganggap dirinya orang terbaik di barak itu. Tetapi jika menang, maka setiap orang akan memujinya. Namun pemimpin kelompok itu menyadari, tidak akan mungkin dapat mengalahkan ke lurah lenggana. Tetapi pemimpin kelompok itu berkata di dalam hatinya, mudah-mudahan pada putaran berikutnya kau bertemu dengan lurahku. Ke lurah kasada.